Oke baik, ada pun susunan acara kita pada webinar kali ini. Yang pertama nanti ada acara pembukaan yang langsung dibuka oleh Ibu Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Selanjutnya nanti penyampaian materi oleh keempat narasumber dan di akhir kegiatan nanti baru kita akan buka tanya jawab. Sebagaimana webinar kita kali ini para partisipan tidak kita aktifkan videonya secara keseluruhan untuk menjaga efektivitas webinar kali ini. Sebelum nanti Ibu Rektor yang membuka sebagai penyampaian dari kami Panitia Ibu Rektor peserta kita dalam webinar ini yang terdaftar sejumlah dan kita batasi memang hanya sebatas sampai 700 orang dengan tema masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada masa pandemi COVID-19. Dan ada empat narasumber. Yang pertama nanti Bapak Ferry Rangi. Yang kedua nanti ada Ibu Nethi Laura dari Jakarta. Yang ketiga nanti ada Vincent. Dan yang terakhir nanti ada Bapak Franklin sebagai narasumber. Terakhir. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan sebagai pembukaan kepada Ibu Rektor. Dan saat ini kami minta kesediaan Ibu Rektor untuk membuka kegiatan webinar saat ini. Untuk Ibu Rektor kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Dan Pak Franklin, terima kasih oleh menggagas kegiatan ini. Saya senang sekali dengan pemikiran yang digagas dan kegiatan yang kemudian dibangun bersama sehingga dapat dilaksanakan hari ini. Memang beberapa hari lalu di hari Selasa juga kita ada satu webinar juga dari kelompok Pasca Sarjana dan saya kira ini walaupun digagas oleh Pusat Studi Pendidikan Lintas Agama FIPK tetapi sebenarnya melibatkan banyak pihak. Dan saya mendengar ada sekitar pertama laporan kepada saya 500 peserta. Tetapi tadi Pak Moderator mengatakan ada sekitar 700 peserta. berarti kegiatan ini mendapat sambutan masyarakat yang banyak dan itu baik sekali. webinar ini digagas dengan tema bagaimana masyarakat pulau-pulau kecil menghadapi realitas COVID. Baik dampaknya, dampak COVID itu sendiri yang kemudian membuat mereka memikirkan lebih lanjut bagaimana strategi bertahan hidup. Saya melihat beberapa tema, melihat bagaimana orang menghadapi krisis. Sebenarnya kalau krisis ini tidak saja krisis ekonomi, krisis sosial juga. dan ada masalah kesehatan yang serius dan masyarakat di pulau-pulau kecil menghadapi dampak yang mungkin lebih komplikated daripada masyarakat pepulauan atau masyarakat di daratan yang luas oleh karena kita tahu pulau-pulau kecil menghadapi akses perhubungan yang tidak mudah, transportasi yang tidak mudah. dan kemudian ketika salah satu solusi yang ditawarkan menghadapi realitas COVID ini menggunakan IT sebagai memanfaatkan IT sebagai saranan misalnya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sementara kita tahu di pulau-pulau kecil akses internet itu tidak sebaik masyarakat di pulau besar. Dan itu menjadi tantangan tersendiri, belum lagi lalu lintas barang. Karena ada pembatasan kegiatan masyarakat, nanti memasukkan pembatasan sosial berskala besar, dan itu akan memberi dampak yang signifikan terhadap ekonomi, karena transportasi yang demikian juga menyebabkan tidak saja arus manusia, tetapi arus barang cukup berkendala. Saya kira itu hal-hal yang menurut saya penting digagas oleh teman-teman melalui webinar kali ini. Dan saya senang sekali ada satu yang akan khusus melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Dampaknya bagi dunia kampus, bagi dunia pendidikan, bagaimana dampaknya terhadap kita semua, apalagi kita menghadapi juga bahwa tidak semua mahasiswa kita, realitas di AKN sendiri, tidak semua mahasiswa kita bisa mengakses pembelajaran daring atau pembelajaran secara online. Sehingga ini menjadi tantangan sendiri, tersendiri bagi para dosen di mana-mana, dan mahasiswa kami yang tersebar di pulau-pulau, itu menjadi masalah serius bagi kami semua. Karena itu saya kira penting untuk membicarakannya secara bersama. Itu yang dapat saya sampaikan, dan sebagai pimpinan IAKN Angbon, saya membuka kegiatan webinar kita di sore hari ini dalam nama Bapak, Anak, dan Bukudus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Retor yang telah membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Oke baik, kita akan masuk di dalam materi webinar kali ini. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh narasumber pertama Bapak Ferry Rangi. untuk mempersingkat waktu langsung kami serahkan kepada Bapak Ferry Rangi. Oke baik, terima kasih. Sudah dikelihatan? Bum Jendri ini ya, presentasinya? Sudah Bapak Ferry. Oke, terima kasih. Selamat sore waktu Maluku untuk semua peserta yang ikut dalam seminar kali ini. Nah, riset saya ini saya lakukan hampir kurang setahun selama saya di kota Ambon. Jadi riset ini memang fokus melihat kota Ambon. Sorry, suaranya ada. Oke. Riset saya ini saya beri judul Inisiatif Rakyat Miskin dalam kungkungan hegemoni, agama, dan modal di kota Ambon. Untuk informasi, riset ini masih sedang berlangsung. Jadi sampai saat ini masih berupa draft. Nah, ada beberapa yang saya ingin bagi ke teman-teman dan juga penting misalnya jika ada hal yang ingin hendak di kritisi, saran, dan lain sebagainya saya sangat terbuka untuk untuk hal itu. Nah, riset ini melihat pada tiga fokus poin. Tempa besarnya adalah melihat dominasi dan hegemoni. Nah, poin pertama itu adalah soal transformasi nilai kebudayaan. Kedua, soal konsentrasi kekuasaan. Dan yang ketiga adalah penetrasi modal. Jadi, menurut riset saya, melihat bahwa ada tiga kekuatan yang menghegemonik dan mendominasi masyarakat dan kebudayaan pada umumnya di kota Ambon. Itu adalah tiga hal ini. Saya mulai melihat bahwa dominasi dan hegemoni itu menggunakan perspektif Gramsci melihatnya. Nah, Gramsci ini adalah seorang intelektual Marsian yang berasal dari Itali yang sebelumnya mengkritik pandangan Marx soal determinisme ekonomi dan sejarah peradaban manusia. Menurut Gramsci, kritiknya atas Marsian cenderung determinisme ekonomi. Jadi, Gramsci menolak itu bahwa menurut pandangan Marx sebagai satu-satunya penjelasan terhadap perubahan sosial. Jadi, transisi dari kapitalisme menuju komunisme tidak akan terjadi hanya melalui faktor-faktor ekonomi. Gramsci mengkritik Marx dan Engels yang menyatakan bahwa perjuangan kelas dan revolusi tidak terhindarkan karena struktur ekonomi kapitalisme eksploitatif. Menurut Gramsci, ketika sistem kapitalisme berhasil mendominasi, negara dan agama secara aktif telah melakukan kompromi dan memproduksi kesadaran hegemonik bagi kepentingan kelas berkuasa untuk menghindari revolusi. Nah, menurut Gramsci juga, kekuasaan itu bekerja melalui dua perangkat. Pertama itu melalui dominasi atau koersi di mana proses mereka kekuasaan dilakukan melalui alat-alat kekerasan yang sifat memaksa. Yang kedua adalah hegemoni. Hegemoni itu ada proses persetujuan. Jadi, bahwa kekuasaan tersebut bekerja tidak dengan cara kekerasan tetapi melalui upaya pembudayaan. Sehingga kelas subaltern atau masyarakat kecil itu atau orang-orang miskin itu menerima atau setuju dengan kekuasaan berjuasi tanpa protes. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan budaya, pendidikan, politik, dan moral. Saya mulai masuk ke tiga hal yang saya sebutkan di awal tadi. Pertama, mengenai transformasi kecil lain. Jadi, bicara soal masyarakat kecil, masyarakat pulau kecil, dan posisi kalau kita masuk di kota Ambon. Saya cerita sedikit di awal saya datang di kota Ambon itu cukup kaget karena melihat satu di mana-mana tumbuh, rumah ibadah yang besar, begah, kemudian yang kedua datang, lihat juga kantor-kantor militer, khususnya itu ada di mana-mana dan banyak sekali. Ini membuat saya penasaran, ingin tahu kenapa. Nah, kalau kita belajar krisis hari ini, kita mesti dulu kembali melihat sejak awal apa sih perubahan yang kekuatan-kekuatan apa yang berpengaruh sehingga membentuk kebudayaan masyarakat seperti saat ini. Nah, menurut hemat saya salah satu proses itu adalah melalui transformasi nilai. Jadi, dominasi dan hegemoni menurut penangglam sekitar itu nilai-nilai budaya yang saling mempengaruhi baik yang dari luar, Maluku, Ambon misalnya, dan masyarakat sendiri. Jadi, perubahan ini saling pengaruh mempengaruhi dari luar dan dari dalam saling pengaruhi mempengaruhi. Jadi, tidak hanya dari luar saat dia mempengaruhi ke dalam, tapi dari dalam juga beradaptasi mempengaruhi kebudayaan gitu. Nah, saat ini penghuni kota Ambon umumnya itu percaya bahwa mereka berasal kalau saat ini penghuni kota Ambon itu berasal dari beragam latar belakang identitas dan kelas. Masyarakat tempatan yang lebih dahulu ada di kota Ambon percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Seram Barat. Sebelum bertemu dengan agama Samawi kepercayaan masyarakat tradisional dibentuk oleh proses adaptasi dengan alam. Dimana praktek dan nilai kepercayaan tradisional mereka tidak hanya mengambarkan hubungan manusia dengan pencipta tapi juga hubungan sesama makhluk hidup dan alam. Transformasi sistem kepercayaan lama menuju sistem kepercayaan yang di Anusra ini secara perlahan mengubah nilai dan praktek kebudayaan orang Ambon. Baik itu konsep tentang pencipta, hubungan sosial, budaya dengan kebudayaan dan sesama maluk hidup dan alam semesta. Nah proses transformasi sistem kepercayaan tidak hanya dilakukan dengan jalan damai tapi dengan cara-cara paksa menggunakan alat-alat kekerasan disertai sentimen stereotip dan rasis. Penghancuran agama tradisional tersebut salah satunya tidak lepas dari strategi kolonial Belanda khususnya untuk melampingkan monopoli penguasaan atau sumber daya alam. Nah oleh proses panjang sistem kepercayaan yang pernah bersentuhan dengan wilayah Ambon direduksi ke dalam berbagai agama dan kebudayaan baru. Berikut sistem kepercayaan yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat Ambon dari masa ke masa itu ada pertama maksudnya agama Hindu itu dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Tuhan Islam pengaruhnya dari pedagang bujarat India Arab Persia dan Kesultanan Cernate Satu Tadidore Katolik pengaruhnya masuk dari Portugis Spanyol dan Protestan itu pengaruhnya masuk dari Belanda. Hingga saat ini transformasi yang terjadi menyebabkan beragam aspek kebudayaan yang melekat pada nilai dan praktek kepercayaan tradisional ditinggalkan dan tanpa jejak sama sekali. Salah satu unsur kebudayaan yang penting yang terancam puna itu adalah bahasa dari kebudayaan masyarakat Kota Ambon. Kemudian yang kedua bagaimana konsentrasi kekuasaan berpengaruh di Kota Ambon. Konsentrasi kekuasaan adalah upaya mengendalikan sumber daya alam dan masyarakat dengan cara dominasi dan harmoni. Sebelum ada intervensi kekuatan dari luar masyarakat tradisional memiliki struktur sosial dan organisasi politik sendiri secara otonom. Dalam kebudayaan tradisional masyarakat Ambon dan Maluku Tengah mengenal hubungan sosial berdasarkan mata rumah atau rumah tahu yakni persekutuan keluarga berdasarkan klan atau fam. Anggota rumah tahu terdiri dari ada yang diadopsi ada anak rumah atau anak bukan dari hasil perkawinan anggota rumah tahu. Ada juga yang istilahnya di sini pikul fam anak dari anggota keluarga perempuan yang telah menikah dan ibunya memberikan anak tersebut kepada rumah tahu. Kemudian istri atau anggota dari rumah tahu nah berdasarkan rumah tahu tersebut asal satu klan dan wilayah klan tanah serta pembagian hak dapat diketahui. Beberapa anggota keluarga rumah tahu yang tinggal dalam satu tempat itu disebut uku. Uku adalah bagian terkecil dari wilayah negeri jadi beberapa rumah tahu tinggal satu persetuan itu disebut uku nah beberapa uku ini disebut negeri. Kalau sekarang negeri itu seperti desa. Nah masyarakat tradisional dalam pengambilan keputusan apa saja yang terjadi di dalam negeri itu dilakukan secara kolektif perwakilan masing-masing soa istilahnya disini nanti saya jelaskan apa itu soa itu di bayi leo jadi bayi leo ini adalah konsep peruang mengambil keputusan secara kolektif dalam kebudayaan tradisional orang-orang maupun dan termasuk juga ambon. Selain itu fungsi bayi leo sebagai tempat ritual dan kuil penyembahan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada masa gencarnya penyebaran Kristen banyak bayi leo itu dimusnahkan. Nah negeri atau sekarang kita kenal desa tapi di zaman tradisional itu diperintah oleh badan Saniri. Berikut penjelasan pertemuan Saniri dari sebuah bentuk ada namanya Saniri Rejapati artinya adalah Dewan Penguasa dan Wakil-Wakilnya adalah cabang eksekutif dan administrasi pemerintah kampung yang bertanggung jawab atas seluruh urusan sehari-hari yang ada di kampung. Dewan ini terdiri dari Raja dan Kepala Soa. Kemudian ada Saniri Negeri Lengkap adalah badan legislatif pemerintah negeri yang bersih untuk masalah-masalah besar memutuskan kebijakan-kebijakan dan mengeluarkan peraturan. Badan ini bertugas untuk semua urusan adat. Badan ini terdiri dari para tokoh baik itu anggota Saniri Rejapati Raja dan Soa tadi. Kemudian juga ada pejabat adat krisional dan sejumlah orang yang dipilih. Kemudian lagi ada Saniri Negeri Besar terdiri dari Saniri Negeri Lengkap dan seluruh warga negeri yang berhak memilih yakni semua laki-laki di atas usia 18 tahun pertemuan dengan bersama dan dua badan Saniri lainnya misalnya soal pela atau perselisihan antar negeri. Pejabat ini terdiri dari satu ada raja atau dalam bahasa lokal dulu disebutnya sebagai latu latu itu adalah kepala negeri dan pemimpin sendiri. Kemudian yang kedua ada kepala soa adalah perpanjangan tangan dari raja bertugas untuk mengumpulkan pajak dan pencatat data statistik. Kemudian ada tuan tanah berfungsi penting dalam upacara-upacara penyembuhan dan tempat tabu membuka dan menutup sasi. Sasi ini satu agenda konservasi tradisional. Nah kemudian yang berikutnya ada kepala adat adalah pemuka agama atau yang sekarang tidak kenal sebagai semacam pendeta. Nah kapitan adalah panglima perang yang bertanggung jawab apabila negeri terdiri dari konflik bersenjata. Kemudian ada marinyo marinyo adalah bentara negeri berfungsi sebagai mulut raja atau penyampa informasi pembawa pesan raja hasil pertemuan yang dilakukan di bayi lewat disampaikan kepada seluruh warga. Kemudian ada kewang. kewang ini berfungsi sebagai keamanan dalam negeri yang bertugas mengawasi memeriksa pertuanan milik kampung. Memastikan tanah dan tanaman di kampung tidak menjadi sengketa baik di dalam negeri maupun dengan pihak luar. Tugasnya juga memastikan penerapan dan penguatan sasi yakni membuat aturan pelanggaran melaut berburu dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan keberlanjutan dan konservasi tradisional. Nah di era kolonial untuk kepentingan monopoli rempah sistem administrasi dan pemerintahan negeri tradisional dihancurkan. Jadi apa yang saya cerita tadi, sistem masyarakat yang sebelumnya sudah ada pembagian secara politik, kepuasan bagaimana mereka mengatur hubungan dengan sampel cipta dengan alam dengan sesama sudah diatur dengan baik tapi ketika masuknya kolonial Belanda terutama dengan niat untuk memonopoli rempah sistem administrasi dan pemerintahan negeri tradisional tersebut dihancurkan baik di dalam maupun antar negeri. dengan berbagai cara baik perang politik aduk domba termasuk juga upaya untuk menyebarkan agama kristianisasi. Setelah berhasil menghancurkan sistem pemerintahan tradisional Belanda mengendalikan pemerintahan administrasi wilayah sumber daya alam serta negeri-negeri. Kota Ambon dijadikan pusat administrasi dan pertahanan seluruh wilayah Nusantara dengan pertimbangan satu sebagai bagian dari strategi memperkuat monopoli Belanda atas cengke dan pala dari saingan dagangnya saat itu Inggris dan Portugis serta Spanyol untuk mencegah pengaruh Islam mendominasi kerajaan itu di Pulau Ambon jadi Belanda membuat benteng di kota Ambon itu juga salah satu pengaruhnya adalah pertimbangannya adalah untuk mencegah pengaruh Islam yang mendominasi kerajaan itu di Pulau Ambon kerajaan itu diketahui memiliki hubungan-hubungan hubungan dan dukungan dari Kesultanan Ternate Kesultanan Tidore Kesultanan Tuban Kerajaan Kuamual di Seram Barat Kerajaan Iha di Saparua dan Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Maikan makian nah era kolonial oleh pengaruh kebijakan politik etis jadi ada salah satu partai liberal di Belanda pada zaman itu yang menuntut supaya Belanda mesti harus membalas budi kepada wilayah-wilayah jajahannya nah saya melihat bagaimana sih pengaruhnya di Ambon nah era kolonial oleh pengaruh kebijakan politik etis di saat yang sama komuniti palah dan cengkit tidak lagi begitu diminati perhatian monopoli dagang beralih ke komuniti lain terutama tebu karena saat itu gula sedang naik di pasar internasional pusat administrasi dan pertahanan Belanda dialihkan ke Pulau Jawa wilayah koloni Belanda yang semakin meluas di Nusantara dengan tenaga administrasi dan pertahanan yang terbatas sementara jika menantangkan langsung dari Belanda membutuhkan biaya yang mahal maka di beberapa tempat termasuk di Ambon selain proyek kristianisasi pendidikan dan militer diserkenalkan kepada masyarakat tujuannya mencetak pegawai administrasi kalau zaman Belanda disebut Amtenar atau sekarang PNS dan tentara kolonial mereka kemudian kita tahu tergabung di Kenil kemudian hingga pemerintah Indonesia saat ini administrasi dan pemerintahan tunduk pada mekanisme sistem politik demokrasi negara Indonesia lahirnya Undang-Undang Nortima tahun 1979 tentang desa di Indonesia dimana seluruh pemerintahan level desa seperti halnya negari di Sumatera Barat negeri di Maluku ngata di wilayah Sulawesi dan lain sebagainya diseragamkan menjadi desa seperti halnya di Jawa kebijakan ini di era reformasi dikritik sebagai bagian dari Jawa Nisaki seluruh Nusantara oleh rezim Orde Baru tahun 2014 hadir kebijakan baru yang mengatur desa dapat kembali kepada sistem tradisionalnya momentum ini digunakan oleh pemerintah kota Ambon untuk mengembalikan pemerintahan desa ke pemerintahan negeri namun kondisi objektif telah berubah kewenangan dan kontrol oleh filial administrasi dan pemerintahan tidak dapat lagi kembali seperti zaman tradisional nah yang ketiga itu soal penetrasi modal dalam salah satu buku harian Sir Alfred Wallace yang sekarang kita kenal sebagai garis soal saya itu pernah menuliskan dalam catatan hariannya ketika dia pertama kali meninjakan kakinya di salah satu pulau di Maluku itu menulis inilah tanah yang dijanjikan itu ini catatan dia berarti ketika dia datang bagaimana dia melihat membayangkan bahwa pulau di Maluku itu seperti layaknya surga nah sebelum mengenal pasar tanah dan laut serta sumber daya alam berfungsi sebagai sistem sosial belum menjadi komoditi pada masyarakat tradisional sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam dan makhluk hidup diatur berdasarkan aturan yang menghormati alam dan makhluk hidup hal ini tercermin dalam konsep hubungan manusia dan sumber dayanya nah saya tadi disontokan ada negeri seperti halnya misalnya tradisional struktur sosial dibentuk berdasarkan hubungan genealogis teritorial dan ikatan kepercayaan ada tanah negeri yakni dimiliki secara kolektif oleh penghuni suatu negeri yang dikendalikan oleh pemerintah negeri tanah negeri termasuk tanah ewang dan dusun negeri tanah ewang itu tanah yang masih berupa hutan yang belum dikelola atau masih hutan rimba dari sini masyarakat mengambil bahan kebutuhan untuk membangun bayi lewa atau rumah anggota negeri boleh mengelola tanah ewang seizing pemerintah negeri dusun negeri wilayah dusun negeri itu adalah wilayah kebun kolektif anggota negeri disana biasa ditanami durian sagu pohon mayang dan sebagainya hasil dari kebun tersebut dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh beberapa anggota negeri yang berolah kemudian ada tanah soa adalah tanah yang dimiliki oleh satu klan atau lebih klan dan sub-klan setiap soa membagi tanah kepada masing-masing klan tanah dati adalah tanah yang dikendalikan oleh satu klan atau sub-klan dalam rumah tahu konsep kepemilikan ini adalah campuran antara konsep tradisional dan sudah ada pengaruh dari warisan Belanda terutama ketika Belanda memperhatikan perkebunan pala di sini maka tanah dati ini kemudian muncul menjadi bagian dari konsep sosial atas tanah tapi di sini sudah mulai ada intervensi pasar karena intervensi kolonial kemudian ada tanah pusaka tanah pusaka tanah yang dimiliki satu keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya tanah pusaka biasanya didapatkan dari membuka hutan dan sebagainya nah di zaman Orde Baru modal yang masuk ke kota Ambon khususnya dan berpengaruh ke beberapa pulau di Maluku itu umumnya bergerak pada usaha pengelolaan sumber daya alam memanfaatkan kekuasaan negara keluarga Soeharto mengendalikan harga cengkeh yang kaya jadi di zaman pemerintahan Soeharto anaknya Tommy saat itu petani cengkeh di baik di Maluku maupun di Sulawesi Utara itu luar biasa penghasilannya karena dia mencapai ke pasar internasional nah tapi oleh kebijakannya Tommy itu dimonopoli sehingga dia lah yang mengontrol harga dan di zaman itu banyak cengkeh baik di pulau Maluku dan di pulau Sulawesi itu ditebang oleh para petaninya karena harganya turun di era pasca reformasi berjuasi nasional atau pemilik modal nasional melakukan ekspansi modal ke kota Ambon melalui sektor jasa dan dagang baik itu berupa hotel sekarang pusat perbelanjaan pendidikan dan industri kesehatan penetrasi modal mengubah kondisi geografis dan demografis serta kebudayaan masyarakat kota Ambon tanah yang sebelumnya berfungsi sosial berubah jadi komoditi melalui berbagai mekanisme tanah-tanah di pusat kota sekarang ini di kota Ambon sebagian telah dimiliki oleh pemilik modal pemerintah dan organisasi agama saat ini sebagian pesat sebagian pusat kota Ambon itu sudah dibangun hotel pusat perbelanjaan rumah ibadah kantor pemerintah dan kantor militer dan umumnya masyarakat miskinnya itu tinggal di perkotaan dengan di pemukiman kumu yang sempit berdesakan atau tersingkir ke wilayah pegunungan lahan-lahan sebelumnya yang melekatkan tradisional dengan fungsi sosial telah menjadi sebelumnya berfungsi sosial sekarang itu sudah menjadi komoditi saat ini umumnya tanah telah diklaim oleh klan atau marga tertentu dan tidak jarang terjadi tumpang tini klaim serta kehilangan fungsi sosialnya akibatnya ruang pemenuhan pangan nyaris tidak ada lagi tempat-tempat sagu lahan pertanian dan hutan alami dapat dipastikan tidak ada lagi kebutuhan pangan masyarakat sepenuhnya bergantung pada pasar pangan umumnya dipasok dari pulau-pulau lain di Maluku terutama pulau Seram dan juga dipasok dari pulau Sulawesi dan pulau Jawa nah bagaimana wajah kota Ambon sendiri saat ini serta bagaimana isinya inisiatif rakyat miskin ketika krisis itu masuk di kota Ambon nah itu yang saya juga lihat dalam fokus penelitian saya ada empat poin yang saya ingin bagikan di sini pertama agama dalam kehidupan sehari-hari pada masa krisis pandemi yang kedua adalah pemerintah kota Ambon dan kebijakan penanganan covid-nya ketiga pemilik modal dan tenaga kerja kota Ambon pada masa krisis pandemi dan kemudian yang keempat inisiatif rakyat miskin kota Ambon pada masa krisis pandemi jadi saya tinggal di salah satu kompleks di daerah kalau di Ambon ini namanya Kayu Tiga tempat ini sebelumnya adalah ladang kebung namun setelah konflik terutama konflik yang melibatkan masyarakat kecil ya di kota Ambon khususnya mereka yang tinggal di Batu Merah mereka umumnya adalah dua komunitas Kristen dan Muslim pasca konflik salah satu kebijakan pemerintah saat itu di tahun 90 akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an itu merelokasi mereka ke sini jadi tempat saya tinggal dampak dari konflik itu 100% warganya adalah Kristen jadi tidak ada agama lain yang ada di sini hanya agama Kristen nah ketika ketika konflik apa ketika krisis COVID sampai ke kota Ambon masyarakatnya melakukan upaya jadi gambar yang sebelah kiri yang ada Pak Plang atau portal itu masyarakat kemudian buat portal awalnya itu menghindari supaya orang dari luar tidak masuk ke kompleks nah kemudian berkembang pelang ini karena agama ibadah kemudian dirumahkan pelang ini juga berfungsi menutup jalan selama jalannya ibadah untuk tidak boleh masuk tidak boleh ada orang yang berkeliaran nah kemudian di foto yang di sebelahnya ini jadwal ibadahnya jadi kalau kita mungkin bisa di teman-teman di situ jadwal ibadahnya itu ternyata saya juga baru sadar saya juga dari latar belakang Kristen ibadah itu ternyata di gereja itu hampir setiap hari jadi mulai dari ibadah sekolah minggunya bapaknya bapaknya ibunya anak mudanya hanya ada satu hari yang kosong itu hari hari Sabtu saja jadi hampir setiap hari ada ibadah dan ibadah itu menggunakan toak jadi kita bisa dengar maaf maaf Bung Ferry waktunya 5 menit ya oke nah selanjutnya pelang ini ternyata punya imbas bagi para orang-orang yang tetap bekerja yang tetap bekerja karena harus pulang sore makanya di sebelah ini saya gambarkan ada foto karena pelang ditutup akhirnya yang bekerja ini harus menunggu waktu selesai ibadah baru bisa masuk terus bagaimana kebijakan pemerintah Ambon dalam penanganan kebijakan COVID nah pemerintah telah melakukan berbagai seperti kalau di awal-awal kalau kita yang di Ambon saat ini waktu itu sempat tahu pertama yang berupa imbauan saja imbauan untuk berdoa di rumah masing-masing imbauan untuk menggunakan masker hand sanitizer serta berpelaku hidup sehat nah dalam saya buka di website-nya Pemdao Kota Ambon sampai saat ini sudah ada tiga kali tahap bantuan sembako kepada warga itu yang menjangkau lima ribu lima ribu rumah tangga miskin itu data yang dirilis oleh pemerintah Kota Ambon nah sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan data berapa anggaran bersumber dari pemerintah Kota Ambon yang digunakan untuk penanganan COVID-19 nah bagaimana modal pemilik modal tadi yang masuk ke Kota Ambon ketika krisis terjadi nah beberapa pusat perbelanjaan di Kota Ambon itu tutup untuk sementara dengan konsekuensi buru tidak diberi gaji dan penjangan sebagian buru dirumahkan tanpa gaji sebagian buru tetap bekerja dengan pengurangan jam dan hari kerja serta diupah berdasarkan hari dan jam kerja tersebut kemudian yang ketiga yang keempat ada upaya pemilik modal atau pemilik perusahaan itu memanfaatkan krisis COVID-19 dengan cara berupaya memperbaharui atau menegosiasikan kembali kontrak kerja dengan kontrak kerja dan negosiasi upah itu artinya ada upaya dia untuk menekan upah buru supaya tidak naik kemudian dari data itu sekarang ini ada total 1793 buru di Maluku sejak pandemi itu dilumahkan dan saya berasumsi kemungkinan besar ini adalah tenaga kerja yang ada di Kota Ambon 109 perusahaan itu melakukan PHK terhadap 205 buru 50% buru perusahaan hotel sekarang sudah dirumahkan hotel Swissbell kalau kita tahu Swissbell ini hotel yang besar punya saham besar punya investasi keuntungan yang selama ini besar juga yang ada di Kota Ambon dia juga justru merumahkan burunya ada 112 buru yang dirumahkan hotel Santika ada 96 buru yang dirumahkan hotel Golden Palace ada 42 orang buru yang dirumahkan rumah makan Sariguri itu ada 124 orang yang dirumahkan semua buru tempat karaoke sekarang di Kota Ambon itu dirumahkan nah ini salah satu contoh di kompleks saya bagaimana inisiatif saya sebut sebagai rakyat miskin Kota Ambon itu pada masa pandemi COVID-19 saya juga ikut bersama-sama dengan beberapa rumah tangga kalau di foto yang sebelah kiri ini sebenarnya lokasi tanah perhubungan diklaim sebagai tanah perhubungan tapi karena krisis kemudian warga menanami disitu ada kalau disini sebutnya ada patatas patatas ada singkong ada keladi talas nah disebelah ini disampingnya portal yang saya tunjukkan sebelumnya ada inisiatif ibu-ibu untuk jual untuk jual sayur tangkung bayam dan lain sebagainya dan ikan nah di bawah ini ada foto kami beberapa warga ini salah satu bapak yang satu semenjak konflik dari kota Ambon dari kota Ambon dia kehilangan pekerjaan yang sebelah saya ini adalah anak mantunya yang kerja di salah satu hotel di kota Ambon yang terpaksa harus dirumahkan nah kami buat kebun kebun ini sebenarnya di atas kintal kintalnya warga jadi kita pinjam dulu kita buat kebun disitu nah berdasarkan data statistik ini angka kota Ambon dari sejak 2012 sampai 2019 artinya belum update data dampak dari COVID nah dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah angka kemiskinan di kota Ambon sebenarnya dari tahun ke tahun itu terus meningkat persentasinya kalau kita lihat dari data statistik ini pertama ada sekitar 22 ribu tahun 2012 2013 dia menurun menjadi 16 ribu 2014 menurun eh tetap di angka 16 ribu tahun 2015 kalau kita update tahun 2019 itu ada 21 ribu koma tujuh rakyat miskin di kota Ambon tapi yang tadi dapat bantuan misalnya sembako sembako itu paling dimakan hanya seminggu sudah habis itu hanya menjangkau 5 ribu saja nah kesimpulan saya sementara krisulan negara modal dan agama adalah kekuatan dominasi dan hegemoni telah mengubah wajah dan kebudayaan masyarakat dan ruang kota Ambon saat terjadi krisis agama dan negara dan modal itu justru memperkuat dominasi dan hegemoninya konsekuensinya tidak hadir kebudayaan masyarakat sipil yang kuat maju dan kritik di saat krisis ini nah inisiatif rakyat miskin perkotaan kian sempit dan terbatas untuk sekedar bertahan hidup terima kasih untuk sementara itu dulu maaf kalau kurang jelas oke terima kasih Bung Ferry baik kepada seluruh partisipan nanti setelah pemateri selesai menyampaikan materi baru nanti kita ada sesi tanya jawab oke untuk narasumber yang kedua ada Ibu Neti Laura dari Jakarta kami persilahkan Ibu Ibu Neti mohon diaktifkan audionya oke baik selamat siang karena saya berada di Jakarta berarti Indonesia Barat cuman yang teman-teman di bagian timur dan seterusnya dan tengah mohon menyesuaikan saja nah sebelum saya mulai pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puspita FIPK ya Pak ya telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di webinar yang tentu sangat bermanfaat terima kasih buat Ibu Rektor salam kenal Ibu dari Jakarta kepada narasumber yang lain salam kenal dari Jakarta kepada seluruh partisipan saya ucapkan salam sehat untuk kita semuanya nah ini saya akan memberikan atau membawakan materi atau bahan untuk webinar ini dimana kalau sebagai dosen ini mengatakan webinar pengabdian kepada masyarakat gitu ya nah judulnya adalah pengembangan SDM atau sumber daya manusia pesisir dan pulau-pulau kecil ini sedikit riwayat pendidikan saya saya mengambil S2 di Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Riau saya lihat tadi partisipannya ada Universitas Riau kalau enggak salah saya ya salam kenal Pak nah lalu ini disamping mengajar ya saya sebagai dosen tentunya adalah tentu menulis gitu ini ada beberapa artikel tulisan saya baik dia di surat kabar maupun jurnal-jurnal penelitian salah satunya jurnal ada di Malaysia ada ada juga yang sudah lolos hibadiki dan seterusnya itu ada juga yang terakreditasi di Sinta lalu karena keterbatasan waktu kita nanti kalau mau communication atau komunikasi dengan saya saya persilahkan ini alamat email saya Instagram Facebook dan Youtube channel saya juga ada baik kita kembali dulu ke judulnya atau temanya pengembangan SDM di pulau-pulau kecil pertama yang ingin saya bagikan adalah apa nih yang apa nih yang Anda pikirkan tentang masyarakat pesisir dulu gitu ya kita harus berpikir apa nih yang Anda pikirkan tentang masyarakat pesisir tadi sebelumnya Bapak siapa yang namanya Pak Admin maaf yang sebelumnya Bapak Ferry Oke Bapak Ferry sudah menjelaskan bahwa pertama adalah tingkat ekonomi yang relatif rendah dengan kutip kemisiran gitu ya lalu yang kedua rendahnya pengetahuan masyarakat lalu yang ketiga kurangnya pemahaman akan teknologi tadi juga Ibu Rektor sudah menyinggung bahwa bagaimana nih pemahaman teknologi masyarakat juga berkurang apalagi sekarang COVID oleh karenanya tentu kita membutuhkan yang namanya pengembangan SDM nah selanjutnya saya bawa lagi berpikir apa sih sebenarnya pengembangan SDM itu gitu ya pengembangan SDM atau masyarakat itu diartikan sebuah pemberdayaan masyarakat saya ambil dari Robin tahun 2014 yang mengatakan bahwa proses yang menggambarkan sarana yang individu dan kelompok memperoleh kekuasaan akses sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka gitu ya lalu menurut PP Port dalam Hemel pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif dimana orang yang kurang berdaya akan sumber daya dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol dan seterusnya untuk memacakan masalah pribadi dan atau masyarakat nah jadi disini maksudnya adalah yang diberdayakan itu adalah masyarakatnya ya yang menjadi subjek itu adalah masyarakatnya jadi harus terjadi pergeseran yang dulu pergeserannya adalah masyarakat dijadikan objek gitu ya artinya dianggap itu yang menjadi masalah gitu sekarang harus bergeser pemikiran bahwa masyarakat itu yang dijadikan subjek oke saya lanjutkan ada pertanyaan mengapa banyak program pemberdayaan atau pengembangan pesisir itu gagal nah mengapa sekarang saya ingin mengajak partisipan untuk berpikir apa yang Anda lihat dari powerpoint saya saya kasih kesempatan satu menit untuk chat di di chattingnya kira-kira nih apa nih yang teman-teman lihat gitu loh yuk apa kira-kira saya berikan kesempatan satu menit mohon dibalas di chat ya apa kira-kira yang Anda lihat ada balasan kira-kira ada ada yang jawab admin ada ada ibu ada beberapa apa kira-kira ada yang membalas gelas gelas dalam sebentar ini terlalu banyak sedikit air dalam gelas 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 berisi air air gelas dan air gelas berisi setengah air gelas setengah kosong dan banyak ini oke jadi artinya kita banyak apa ya perspektif ada yang jawab air setengah gelas air yang berisi kosong seperti itu lalu kita akan lihat apa sih sebenarnya hubungannya ini dengan pengembangan SDN nah jika kita melihat dari kosongnya gelas maka pasti kita itu fokusnya pada kebutuhan dan masalah seperti tadi di awal saya sudah katakan masalahnya kemiskinan lalu kurangnya teknologi gitu ya lalu kurangnya pengetahuan dan sebagainya atau dengan katanya dia keterbelakangan gitu nah lalu itu jika kita atau masyarakat itu fokus hanya pada gelas yang kosong artinya kebutuhan dan masalah jadinya masyarakatnya itu menjadi tidak pede dia nah tidak pede beda mungkin dengan masyarakat yang di kota besar lebih pede pasti dia kan lalu selanjutnya jika kita melihat dari isinya gelas gitu ya itu ada air artinya apa masyarakat harus melihat kekuatan dan kemampuan yang dimiliki mereka misalnya apa aset yang mereka miliki makanya walaupun covid apalagi kita nanti akan memasuki udah memasuki kalau di Jakarta sudah memasuki masa new normal namanya ya disini sudah mulai bekerja dan sebagainya tapi dengan protokol kesehatan tentunya nah apalagi nanti ini di pesisir juga akan masuk namanya new normal juga artinya apa disini kekuatan dan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat atau aset yang dimiliki mereka nah aset itu berupa apa misalnya sumber daya alam tadi juga sudah dibahas lalu infrastruktur yang ada gitu ya lalu artinya tidak ada seseorang yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan karena secara sejak lahir pun kita sudah memiliki itu tentunya dari Tuhan Yang Maha Esa nah selanjutnya saya itu berpikir ya membuat riset bahwa ingin mengembangkan masyarakat itu berbasis aset gitu tadi sudah saya katakan berbasis kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki sendiri gitu ya itu pemikiran saya dalam riset saya gitu ya yang sedang saya tulis juga saat ini nah lalu apa itu pengembangan manusia berbasis aset itu adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan memfokuskan pada aset yang dimiliki masyarakat artinya masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau itu sering disebut community driven development gitu ya nah itu pengembangan berbasis aset saya ulangi artinya masyarakat itu dijadikan subjek no not object gitu nah lalu disini kita lihat dalam pengembangan masyarakat berbasis aset atau disingkat ABCD gitu ya aset based community development namanya itu ada beberapa yang menjadi unsur penting yang pertama itu adalah pengembangan potensi yang dimiliki individu dan masyarakat yang kedua dilakukan melalui partisipasi masyarakat karena masyarakat adalah subjek bukan objek gitu lalu yang ketiga menjadikan problem itu menjadi opportunity atau menjadi peluang nah seperti COVID ya kan sekarang itu sedang ada COVID nah masalah COVID itu harus menjadi opportunity ya krisis itu bisa menjadi peluang bisa nanti kita lihat apa caranya nah ini untuk ABCD tadi lalu prosesnya ini yang harus kita perhatikan untuk masyarakat pesisir khususnya ya pertama kita harus melakukan proses ABCD itu ada 5D 5D katanya gitu yang pertama itu ada discovery artinya pengkajian dulu artinya masyarakat itu diajak mengingat kembali nih ya apa pekerjaan mereka apa kegiatan mereka apa keahlian apa keperampilan masing-masing orang ya lalu manfaatnya apa membuat mereka kembali bisa mengidentifikasi apa potensi yang mereka miliki discovery itu kan menemukan gitu ya menemukan apa sebenarnya potensi mereka karena saya baca riset untuk masyarakat pesisir gitu dan pulau-pulau kecil masyarakatnya mayoritas adalah nelayan mohon dikoreksi kalau saya salah saya membaca riset ya nah itu jadi artinya mereka harus berpikir bahwa bagaimana menemukan ya menemukan alternatif misalnya alternatif pekerjaan yang mendukung gitu ya yang bisa menghasilkan karena covid sekarang kan berbahaya kalau juga hanya ketergantungan dari hidup nelayan saja nah dan potensi yang lainnya lalu selanjutnya arus masyarakat itu harus berani dream bermimpi dia ya masyarakat pesisir itu harus bermimpi dia harus berani bermimpi karena kenapa masing-masing orang pasti punya mimpi orang itu pasti ingin punya mobil ya kan orang itu pasti ingin punya rumah yang bagus orang itu pasti ingin punya penghasil yang bagus dan sebagainya sehingga so ya impian itu kan jadi cita-cita sehingga proses ini memberikan refleksi berupa semangat untuk mewujudkan dengan usaha yang maksimal nah selanjutnya ada desain katanya desain ini adalah untuk mengatur rencana perubahan ya masyarakat harus mengatur rencana perubahan mereka harus berubah dia ya harus berubah disinilah baru masuk yang namanya campur tangan dari luar pemerintah LSN gitu ya lalu kita sebagai akademisi juga tentu harus ikut tapi kita hanya sebagai pendamping saja tapi kita sebagai hanya pemerintah pelatihan dan pengembangan atau pelatihan dan pendidikan saja tidak menjadi mengatur masyarakatnya gitu ya nah tetap masyarakat yang dilibatkan dalam proses desain atau pemantapan tujuan ini lalu selanjutnya itu ada define and destiny dimana itu adalah pemantapan dan penegasan tujuan yang akan ditempu misalnya pemberian motivasi ya nah lalu setelah di define and destiny ini juga ada campur tangan dari masyarakat dari luar dari kita dari di pesisir kan tentu ada yang namanya LSM di pesisir tentu ada yang namanya masyarakat kampus ya di sekitarnya gitu ya kampus gitu lalu dia ada juga pemerintahnya pemerintah daerahnya whatever lah sebutannya apa gitu ya nah lalu kita akan lihat setelah proses-proses itu dimana 5D tadi diterapkan masyarakat yang dijadikan subjek gitu ya dimana nah barulah ada kontribusi dari luar ya dengan kontribusi dari luar dengan pendampingan pendidikan dan pelatihan lalu sosialisasi alternatif program dimana misalnya menghasilkan usaha baru ya saya kalau misalnya usaha barunya ada yang namanya UKM ya kan lalu usaha barunya misalnya ada yang namanya UKM itu misalnya berwira usaha gitu ya nah itu harus dikembangkan di dalam di dalam masyarakat pesisir kita ya so ini dia kalau kontribusi dari luar itu hanya sebatas pendampingan saya ulangi dimana hanya pendampingan hanya memberikan pendidikan dan pelatihan sosialisasi atau alternatif program yang diberikan sehingga jika 5D itu dilaksanakan ya dilaksanakan dengan 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 syarat tadi adalah manusia atau masyarakatnya hanyalah subjek maka akan menjawab permasalahan yang ada maka akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada walaupun kita akan nanti menghadapi yang namanya new normal ini ada beberapa kisahnya ada beberapa contoh kisah kampung kepiting sukses menaikkan pendapatan nelayan 3 juta dimana dia mempunyai asetnya apa kepiting ya kan lalu ini ada juga kisah sukses desa kota Bani menurunkan angka kemiskinan warganya dengan cara apa dia mendapatkan bantuan alat tangkap dari dana desa asetnya apa asetnya adalah dana desa so maksudnya adalah mari sama-sama masyarakat memberdayakan diri sendiri dulu baru kita bisa menemukan baru bisa kita menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga masalah-masalah itu bisa menjadi peluang bagi kita terima kasih sekian presentasi dari saya selamat siang terima kasih silakan admin terima kasih ibu neti atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oke selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu kekerasan rumah tangga berbasis gender dan anak yang akan disampaikan oleh Bapak Vincent kepada Bapak Vincent kami persilahkan oke oke sudah bisa lihat Pak Moderator ya bisa Bung bisa oke baik terima kasih Pak Jendri selaku Moderator dan kawan-kawan peneliti lainnya dari Kustus Studi juga salam kenal buat Ibu Neti ini pertama kali berjumpa saya akan berbicara dan menjelaskan tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah pandemi ini merupakan satu setiap kasus terhadap perempuan pula-pula kecil di Maluku Tengah sebelum saya jelaskan materi saya mungkin ada beberapa hal yang perlu saya highlight pertama tentang posisi saya sebagai peneliti terhadap kasus ini nah memang kita tahu bahwa tidak ada penelitian yang benar-benar objektif dan pengalaman saya sebagai seorang anak yang terlahir dari tempat pesisir dan mendengar sekali banyak laporan dari masyarakat terutama dari keluarga dan dari berbagai macam komunitas ibu-ibu perempuan yang berjualan atau di sini kita sebut Bapak Lele tentang bagaimana pengaruh ekonomi dari situasi COVID-19 nah jadi ini merupakan riset yang digalang dan kolaborasi dengan teman-teman pusat foodi gender dan anak kemudian ada beberapa bantuan dari aktivis-aktivis perempuan dari beberapa yayasan nah tapi sebelum saya menjelaskan ada beberapa hal yang saya perlu jelaskan juga tentang bagaimana riset ini bisa terkendala dengan situasi pandemi COVID-19 nah ada beberapa faktor misalnya terbatasnya aktif akses teknologi kita tahu bahwa pula-pula kecil tadi ibu rektor pernah mention tentang bagaimana pula-pula kecil terutama di maluku tengah sulit sekali untuk mendapatkan apa akses terhadap media-media sosial memang ada beberapa tapi ada beberapa kampung juga agak sulit nah yang kedua juga terkenal menyangkut dengan perempuan dan teknologi tidak semua perempuan dalam penguasanya terhadap teknologi itu selancar dengan orang-orang perempuan yang terjadi di kota nah ini ini yang memperburuk bagaimana tidak terjadinya apa suatu rekapan data atau laporan yang masuk ke beberapa lembaga yang melakukan survei atau melakukan assessment awal terhadap korban-korban untuk didatakan karena sama sekali akses itu juga terbatas sedangkan untuk kepolisian atau lembaga hukum memberi porsi yang lebih pada aspek kesehatan yang terjadi sekarang nah yang kedua yang menghambat juga bagaimana layanan-layanan pengaduan maupun rumah-rumah aman di Ambon itu ada beberapa yang tutup kalau tidak tutup mereka beralih fungsi melakukan pelayanan secara daring tapi kita tahu sendiri untuk pendekatan atau pendampingan terhadap korban kekerasan itu sangat efektif apabila dilakukan secara pertemuan fisik kita boleh menyebarkan forum Google atau apa tapi tidak se-efektif orang melakukan pendampingan secara fisik dan akhirnya apa korban yang terperangkap dengan pelaku kekerasan dalam rumah tidak mempunyai tempat untuk melakukan untuk melarikan diri nah yang ketiga yang perlu saya sadari juga dalam riset ini memang ada banyak sekali kerentanan yang terjadi terhadap perempuan di dalam situasi pandemi yang di Ambon masih kurang jelas apakah ini sudah new normal atau KPSBB tapi kita melihat bahwa banyak sekali terjadi kerentanan nah di dalam studi saya ini saya mau melihat bagaimana dampak atau kerentanan ekonomi yang terjadi bagi perempuan-perempuan pesisir dan pengaruhnya terhadap kekerasan tanpa mengabaikan kerentanan-kerentanan yang lain terjadi terhadap perempuan nah di awal dari presentasi saya ini saya ingin menutip beberapa data yang terjadi yang bisa kita akses secara bersama-sama dari Komnas perempuan tentang catahu 2020 yang merupakan laporan dari 2008 sampai 2019 tidak merupakan laporan yang terjadi sampai sekarang Komnas perempuan pun masih melakukan survei-survei daring yang sangat terbatas terhadap korban yang terjadi dan masih belum ada data yang palit tentang bagaimana terjadi peningkatan korban kekerasan apalagi perempuan dan anak selama pandemi ini tapi kita bisa melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir korban kekerasan terhadap perempuan saja dan hampir sama juga anak itu mengalami kenaikan bisa dilihat 800% nah dan kita tahu juga bahwa biasa apa yang tertangkap fenomena yang tertangkap oleh data biasanya kadang berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan dan itu kemungkinan kalau kekerasan itu biasa lebih tinggi karena dia seringkali menjadi fenomena yang tidak terbicarakan karena berbagai masalah yang bisa kita analisis nah kalau di Maluku sendiri dalam jangka waktu 4 tahun ada 916 kekerasan terhadap perempuan anak kita bisa akses kepada yayasan lingkar pemberdayaan yang saya mention saya dapat data dan hal yang sama juga dilaporkan beberapa lembaga peradilan seperti pengadilan di Masohi dan sebagai macam dan juga konfirmasi dari teman-teman yayasan dari yayasan Gansira nah dua slide ini yang saya tampilkan sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa COVID-19 ini sebenarnya bukan sumber utama dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak karena tanpa ada COVID-19 ini pun kita lihat ke 10 tahun belakang sampai sekarang angkanya terus naik jadi kekerasan yang terus meningkat itu ada dan tidak ada COVID-19 ini dia akan selalu naik nah yang membuat kita khawatir akan terjadinya dampak yang cukup signifikan dari beberapa laporan oke ada beberapa laporan WHO yang sudah tersebar di berita tetapi ada beberapa studi yang saya kutip di sini menyangkut dengan pola atau model di mana terjadi kenaikan angka kekerasan pada wabah sebelumnya misalnya terjadi di mana Ebola dan SARS-CoV di Afrika dan sebagainya kekerasan cukup signifikan setelah wabah itu berakhir atau ketika orang sudah mulai berdamai dengan wabah itu makanya ketika ada beberapa media sosial yang mungkin kita bisa akses melihat bahwa tidak ada kekerasan kita perlu khawatir bahwa jangan-jangan ada tapi itu sebenarnya tidak terlaporkan karena banyak hal yang seperti saya jelaskan soal faktor-faktor yang membuat kekerasan itu tidak bisa terlaporkan dengan baik nah ini ini yang membuat kita khawatir bahwa ini realita yang tanpa ada COVID pun dia naik dan ada COVID ini akan memperburuk nah kalau kita menggunakan analisis gender untuk melihat kekerasan dalam rumah tangga kan yang menyebabkan kekerasan itu terjadi bukan pada aspek-aspek pemicu seperti ekonomi politik dan sebagainya ini adalah pemicu-pemicu yang terjadi di luar yang kadang-kadang yang paling kelihatan yang kita menganggap bahwa oh kekerasan adalah karena masalah ini tetapi masalah sebenarnya yang paling mendasar adalah bagaimana ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga atau dalam hubungan-hubungan sosial mereka dan ketika hubungan itu dia tidak setara dan dia sangat timpang maka orang yang mempunyai kuasa yang lebih merasa bisa melakukan apa saja terhadap orang yang mempunyai kuasa yang lebih rendah dalam hal ini perempuan nah analisis ini juga membuat kita khawatir bahwa jangan-jangan tekanan ekonomi itu membuat ibu juga bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap anak karena dalam hal ini anak tidak mempunyai kuasa yang sama dalam rumah tangga seperti seorang ibu nah jadi ketidakamanan ekonomi yang akan saya jelaskan merupakan fenomena yang muncul yang mempunyai pengaruh terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tetapi dia hanya bukan satu faktor yang memicu yang menjadi concern kita adalah soal ketipangan tetapi kenapa saya ingin melakukan konsentrasi kepada ketimpangan ekonomi karena masalah ini juga sangat serius sama seperti nilai-nilai yang ada dalam keluarga itu nah untuk itu saya ingin memberikan saya lanjut loncat saja mungkin di mungkin kita mulai kenapa kita harus berbicara tentang perempuan padahal sebenarnya jika kita memperhatikan covid nanti ini dia menyerang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin tertentu laki-laki dan perempuan sama saja bisa terpapar oleh covid namun memang kalau dilihat terjadi peningkatan mortalitas laki-laki dibandingkan perempuan angka kematian laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan ini menyangkut dengan prevalensi laki-laki dalam pola hidup misalnya merokok dan lain-lain ini studi yang dihasilkan di beberapa jurnal setelah ini saya akan membagikan di dalam materi yang lebih lengkap sehingga laki-laki pun mempunyai dilema yang sama terutama berdasarkan relasi gender yang dikonstruksi masyarakat yang kita anut kita memang mengadvokasi tidak seperti ini tapi konstruksi di dalam masyarakat bahwa laki-laki mempunyai pertanggungjawaban ekonomi dalam rumah tangga ini kan kalau konstruksi ini terus terjadi dalam masyarakat merupakan beban tersendiri bagi laki-laki untuk apa menghidupi keluarganya ini yang terjadi masyarakat namun kenapa konsen kita kepada perempuan karena memang dalam situasi pandemi ini perempuan lebih menanggung harga yang lebih berat beban lebih berat dibandingkan dengan laki-laki misalnya beberapa kasus yang terjadi di Ambon tentang misalnya kemarin 75 perawat mungkin saya salah bisa dikoreksi 75 atau 85 perawat yang kebanyakan adalah perempuan yang terpapar COVID-19 kemudian di isolasi nah petugas-petugas yang melakukan pekerja-pekerja yang berurusan dengan caring service kebanyakan itu perempuan dan yang dilakukan secara fisik itu lebih berpotensi terpapar virus ini dan itu kebanyakan oleh perempuan nah kalau dalam masyarakat pesisir ya perempuan yang selalu berjualan ikan yang berjualan di pasar sangat-sangat berpotensi nah selain itu kehidupan isolasi di rumah itu juga menjadikan dilema yang cukup sulit bagi perempuan terutama perempuan-perempuan yang sudah bekerja di luar rumah kemudian dia kembali ke dalam rumah secara 24 jam tanggung jawabnya sebagai perempuan yang bekerja di rumah harus dilaksanakan di rumah tetapi tanggung jawab dia untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan rumah terutama ditambah dengan sekolah yang di rumah dan harus tanggung jawab dia sebagai guru nah kenapa ini menjadi masalah saya melihat bahwa masalah ini terjadi kenapa ketika pandemi ini dan perempuan dan laki-laki sama-sama masuk ke rumah ini menjadi masalah kita melihat ketika COVID yang terjadikan domain laki-laki perempuan dan anak kan sama-sama semua di ruang domestik dalam rumah yang dulu mungkin 8 jam kerja di kantor sekarang orang semua bekerja di rumah mungkin situasi normal new normal ini akan berubah tetapi kalau kerja di luar pun tidak seperti pada situasi sebelum COVID ini terjadi domain berubah yang dulu di luar rumah kemudian lebih banyak menghabiskan waktu dalam rumah tetapi tanggung jawab dalam keluarga itu tidak berubah terutama nilai jadi sama-sama masuk dalam rumah tetapi pembagian kerja misalnya tidak berubah ya perempuan tetap melakukan tugasnya dan laki-laki belum tentu melakukan tugas itu dari asesmen awal kita terhadap keluarga-keluarga yang terpapar COVID jadi hanya berubah domainnya tidak berubah dia punya perubahan tanggung jawab dalam keluarga nah ini yang mengakibatkan perempuan mengalami double burden atau beban kerja ganda jadi dia harus mengurusi keluarga kemudian dia harus melakukan fungsinya sebagai guru atau pendidik dan itu cukup berat jika tidak dilakukan bersama mungkin ada yang bisa melakukan bersama itu baik tetapi banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa melakukan tugas ini secara bersama ini menjadi satu masalah nah saya coba melihat kejadian ini dalam kasus-kasus perempuan pesisir yang kami temui misalnya kita tahu bahwa dalam aktivitas ekonomi perempuan pesisir itu cukup berperan di Ambon kita bisa melihat bagaimana terjadi satu transaksi jual-beli di perempuan jadi memang perempuan dalam masyarakat persisir terutama yang saya amati di Maluku Tengah dan pulau-pulau kecil perempuan melakukan transaksi ekonomi terhadap barang yang dihasilkan atau hasil-hasil tangkapan dari suaminya ada satu atau dua narasi tentang bagaimana perempuan melakukan penangkapan terhadap ikan tetapi kecil lebih banyak bermain pada urusan-urusan transaksi ekonomi misalnya pada aktivitas ekonomi di Tulehu dan sekitarnya perempuan jibu-jibu kadang-kadang juga mama-mama papa lele ini penelitian sebelumnya saya dengan teman dosen saya Karisti yang sebelum saya mention disini tentang penelitian kita sebelumnya tentang agen-agen perempuan seperti ini dalam perdamaian papa lele nah pada kejadian seperti ini perempuan bermain peran sebagai orang yang berada di luar rumah untuk membantu keluarga dalam kendala-kendala ekonomi yang terjadi pada masyarakat pesisir memang betul tidak semua masyarakat pesisir itu miskin dan sebagaimana macam tapi ini realita yang juga harus kita lihat bahwa masyarakat pesisir cukup memprihatinkan dan nanti saya jelaskan di slide berikut kenapa ini menjadi concern yang menjadi concern saat ini ketika perempuan melakukan aktivitas ekonomi seperti ini ini kan ekonomi yang kita lihat sama sekali tidak terpantau atau dalam hal ini kita bisa melihat dia masuk dalam tergolong terhadap sektor informal yang ketika pandemi ini terjadi sektor-sektor ini yang terpukul cukup berat karena sama sekali tidak ada pendapatan dan jaminan jaring pengaman terhadap mereka itu cukup sangat sedikit nah kerentanan ini pada sektor informal karena memang perempuan-perempuan pada pesisir cenderung tidak memiliki dukungan jaring pengaman yang sangat penting misalnya akses terhadap kesehatan asuransi dan sebagian macam itu cukup-cukup terbatas pendapatan harian dan sebagian macam itu sangat terpukul ketika pandemi ini terjadi nah kasus yang sementara kita temui dan sementara kita lakukan pendalaman terhadap kasus ini misalnya ketika sektor informal ini terpukul mereka sama sekali zero income padahal untuk asuransi tetap berbayar untuk melakukan akses-akses terhadap kesehatan terus berbayar untuk mendapatkan tidak tidak semua hal bisa mereka sustain atau mandiri untuk mengkonsumsi sendiri apa yang mereka produksi karena beberapa akses lainnya yang mereka perlu misalnya untuk membeli obat-obat untuk mendapatkan gisi beli susu itu harus bayar padahal sama sekali mereka zero income nah itu yang membuat perempuan-perempuan ini harus keluar dari daerah mereka dari pesisir untuk keluar dan berjualan di Maluku Tengah perempuan-perempuan yang mempunyai produksi tidak bisa dikonsumsi sendiri orang punya ikan mereka jual ke tempat lain nah ketika mereka melakukan aktivitas ekonomi seperti itu mereka kembali dan di karantina selama 14 hari dan ketika mereka kembali seperti ini maka perempuan-perempuan kehilangan mata pencarian ini yang membuat kita prihatin bahwa sama sekali dalam situasi pandemi ini dalam dan juga kebijakan pemerintah untuk melakukan isolasi terhadap pulau-pulau kecil mengakibatkan perempuan yang bekerja di luar rumah sebagai apa pedagang-pedagang dalam sektor informasi seperti ini sama sekali hilang nah yang memprihatinkan dalam perempuan-perempuan di pulau kecil ini yang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi adalah orang-orang yang mempunyai akses dan mempunyai transportasi atau dalam hal ini modal yang baik untuk menjangkau daerah-daerah tempat dimana barang-barang itu diambil misalnya perempuan papa lele itu kemudian harus mengambil barang-barang atau pedagang eceran perempuan di kampung-kampung di pesisir misalnya di meleku tengah harus mengambil barang dari orang yang mempunyai kapal biasanya mereka itu langsung menjemput bola jadi model papa lele itu mereka langsung ke produsennya mereka mengambilnya dan mereka menjual langsung ke konsumen mereka mengambil posisi bagi pengantara namun hal ini mereka menjadi tangan kedua di dalam proses ekonomi akhirnya kalau barang itu kalau yang si pemilik transportasi yang besar ini yang diizinkan oleh pemerintah mereka sama-sama menjual maka perempuan itu mati aktivitas ekonominya karena kalau bersaing dengan orang yang punya harga yang lebih murah akhirnya yang terjadi adalah aktivitas-aktivitas perekonomian pada sektor informal seperti perempuan papa lele dan juga jibu-jibu seperti ini kalau di Ambon itu pun masih ada tapi dibatasi dan kemudian muncul gelombang protes pada masyarakat gelombang pasar yang terjadi di Ambon beberapa hari ini bahkan juga hari ini tapi sama sekali kalau di dalam masyarakat di pulau-pulau kecil itu kemudian dibatasi dan ini membuat kita melihat bahwa persoalan ekonomi pada masyarakat pesisir itu sangat kental untuk di dalam melakukan kajian gender nah tanpa mengabaikan urgensi lain bahwa sebenarnya keterbatasan akses untuk mengakses dari satu pulau ke pulau lainnya terhadap perempuan ini juga membatasi perempuan dalam layanan kesehatan seksual dan reproduksi misalnya di pulau-pulau kecil yang kita dapat laporannya tenaga kesehatan itu cukup kurang misalnya untuk rumah sakit hanya puskesmer kecil dan ada orang yang terpapar covid di sana akhirnya perempuan yang untuk mengakses layanan kesehatan seperti ibu hamil dan sebagian macam tidak dapat mengakses layanan kesehatan nah yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa layanan kesehatan ini tetap berbayar dan mereka tidak semua mempunyai jaringan pengaman untuk melakukan pembayaran asuransi dan sebagian macam nah sedangkan masyarakat yang kebanyakan stay at home dengan situasi kondisi seperti ini sama sekali tidak ada pendapatan ada tetapi tidak seperti sebelum situasi pandemi dan itu memperburuk situasi ekonomi mereka nah misalnya tentang layanan bantuan atau organisasi perlindungan bagi perempuan selama pandemi yang dibatasi nah ini yang kita mengambil kesimpulan bahwa tekanan-tekanan ini cukup menyumbang angka kekerasan yang terjadi selama pandemi di dalam keluarga terutama perempuan dalam hal ini sebagai korban tetapi jika ini tidak diperhatikan maka stres atau tekanan dari ketidakpastian masalah kesehatan masalah ekonomi masalah politik dan sebagainya mengakibatkan anak-anak juga bisa menjadi korban kekerasan oleh ibunya yang terjadi laporan dari Komnas Perempuan yang bisa kita akses bahwa fenomena yang terjadi kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi karena dan pelakunya lebih banyak ibunya ibu juga menjadi pelaku kekerasan nah pada slide terakhir saya memang riset kami masih terus berjalan karena memang situasi ini cukup sulit untuk kita melihat bagaimana kita mengumpulkan data dan bagaimana kita mengkajinya tapi kita perlu waspada terhadap fenomena fenomena yang muncul nah kita bisa melihat bahwa kesimpulan bagi saya penanganan covid ini bukan saran sebenarnya karena analisis saya tidak sampai pada tingkat saran karena cukup sulit untuk memainkan situasi ini tapi kita bisa pastikan bahwa penanganan covid ini harus komprehensif mempertimbangkan aspek-aspek gender di dalamnya bukan saja keterwakilan perempuan di dalam pengambilan pengambilan kebijakan pada kelompok-kelompok masyarakat lebih kecil tetapi mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi perempuan-perempuan kecil ini bagaimana mereka terus bisa bertahan survive di tengah pandemi makanya misalnya hal yang bisa kita lakukan misalnya satu usulan dari saya misalnya kita perlu menggerakkan anak-anak muda bukan saja untuk membantu orang tua untuk membatasi kesenjangan antara teknologi antara anak dan orang tua tetapi membantu mereka untuk mengatur atau memberi bantuan pada akses ekonomi yang bisa diperoleh oleh perempuan dengan mereka punya pelanggan-pelanggan misalnya mereka bisa menggunakan IT untuk perempuan ini berjualan di mana taruh di mana tanpa harus bertemu dan kita pikir model yang hampir sama dilakukan di dalam konflik Ambon pada tahun 1999 di mana perempuan cukup resisten terhadap situasi seperti ini nah ini ini perlu didorong intervensi yang cukup cepat supaya bisa masalah problem ini bisa ditangani secepatnya nah kemudian sebenarnya orang Ambon atau Maluku pada umumnya dan kemudian di pulang-pulang kecil kita mempunyai modal sosial yang bisa menjadikan sebagai jaring pengaman dalam memperhatikan keluarga-keluarga yang terlibat dalam kasus kekerasan misalnya kita melihat bahwa memang bagi masyarakat Ambon tetangga adalah saudara dan telinga kita sebenarnya harus dilebarkan dalam situasi seperti ini apa ketika ada kekerasan yang bisa didengar kita bisa laporkan dan dibicarakan bersama tanpa harus menimbulkan kekerasan yang baru misalnya dia dibuli dan sebagain macam tapi harus dicari cara bagaimana penanganan terhadap korban itu tepat dan itu berdasarkan pada sistem keluarga yang kita dibangun berdasarkan tetangga itu nah ini 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 yang mungkin bisa saya sampaikan dan sebenarnya ini masih bisa disusikan saya melihat banyak sekali yang mengangkat tangan soal persoalan ini dan apa saya terbuka terhadap kritikan dan saran terhadap rekan-rekan lain dan juga partisipan demikian Pak Jendri materi saya terima kasih terima kasih Bapak Vincent oke kepada narasumber yang sudah selesai menyampaikan materi saya minta mohon untuk diperhatikan pertanyaan partisipan di QNA dibaca atau di live chatnya supaya nanti setelah selesai pemateri terakhir boleh menjawab segala pertanyaan yang disampaikan partisipan oke baik kita akan langsung kepada pemateri yang terakhir yaitu Bapak Franklin kepada Bapak Franklin kami silahkan oke suaranya sudah bisa didengar Pak Jendri oke bisa silahkan Bapak oke selamat suaranya untuk Bapak Ibu peserta sekalian saya Franklin Muntai Lawan saya akan membahas materi saya dari segi pendidikan ya Bapak Ibu jadi tadi memang beberapa hal sebagai pengantarnya itu sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya termasuk juga salah satunya dari Ibu Rektor kita memang sih kalau kita lihat salah satu yang paling terdampak itu kan pendidikan nah apa yang saya buat ini adalah sebenarnya semacam suatu refleksi pembelajaran dalam jaringan bersama para guru selama pandemi COVID yang kalau saya hitung estimasi waktunya sekitar 3 bulan terakhir kemarin sebelum tahun ajaran baru ini dimulai jadi bagaimana sebenarnya refleksinya lalu semacam evaluasi juga dan juga apa sih ekspektasi para guru di Provinsi Maluku untuk pembelajaran model ini ke depan nah kita lihat memang pembelajaran ini jadi salah satu masalah besar juga karena para guru harus melakukan transisi atau manuver yang dalam tanah putih kita bisa bilang terlalu cepat oke saya punya beberapa pengantar next slide-nya itu ada slide keduanya itu ada terbakar tentang apa yang mendasari sebenarnya saya melakukan survei ini jadi sebenarnya pandemi ini kan kita lihat bahwa berdasarkan data dari PBB juga menyatakan bahwa memang dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh COVID-19 lalu kemudian dari UNESCO juga sendiri mengatakan setidaknya menurut wakil sekretaris Jandar Federasi Serikat Guru Indonesia mengatakan bahwa metode pembelajaran jarak jauh menyebabkan guru dan siswa itu menjadi tidak maksimal dalam menjalankan proses pembelajarannya lalu kemudian seorang pengamat pendidikan di Indonesia Indra Karismiaji kalau tidak salah namanya itu menyatakan bahwa pengetahuan siswa menjadi buruk akibat pandemi COVID-19 nah hal ini disebabkan karena keterbatasan akses teknologi yang menurutnya sudah selama ini mempengaruhi akses teknologi itu sudah mempengaruhi yang memang sudah buruk juga menyebabkan pengetahuan siswa itu menjadi lebih buruk nah ini menjadi masalah Bapak Ibu oke kemudian ada beberapa dasar peraturan pemerintah yang memang dijadikan untuk dasar kenapa harus lakukan pembelajaran dalam jaringan salah satunya yaitu tentang surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ada juga surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang penemuan penyelenggaran belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 nah saya tertarik untuk membicarakan ini dihubungkan dengan revolusi industri 4.0 dimana menurut saya disini ada terjadi transformasi pendidikan memang untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia mungkin penggunaan teknologi dalam pembelajaran misalnya melibatkan pembelajaran dalam jaringan itu sudah terjadi tapi karena ini kita bicara konteks kepulauan di Maluku saya yakin hampir sebagian besar wilayah di Maluku itu belum tersentuh oleh pembelajaran seperti ini metode pembelajarannya itu masih konvensional kalau kita pakai Ambon sebagai barometernya di Ambon juga belum semuanya melaksanakan pembelajaran dalam jaringan sebelum COVID-19 ini dan tiba-tiba COVID-19 ini dan mengharuskan semua harus melakukan pembelajaran dalam jaringan Pak Jenri boleh bantu untuk slide keempat ditampilkan Pak nah slide yang keempat jadi ini transformasi pendidikan ini di era digital revolusi industri 4.0 menurut saya dia bercirikan digital transformation jadi pendidikan bercirikan digital transformation itu artinya terdapat sentuhan digital dalam setiap proses pembelajaran mulai dari perencanaan pembelajaran pelaksanaannya hingga nanti ada evaluasi pembelajaran nah pemanfaatan teknologi tersebut sebenarnya pada akhirnya dia membentuk satu sistem satu sistem cyber yang membuat proses pembelajaran itu dia menjadi pembelajaran yang tanpa batas ruang dan waktu nah sistem pembelajaran seperti ini juga telah ditemukan menjadi sangat efektif dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau kualitas pendidikan ya harapannya adalah ini memang dimanfaatkan ini dimanfaatkan dengan secara maksimal sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita di Maluku yang memang kalau kita tahu kualitas pendidikan di Maluku itu kan kalau dalam urutan kualitas pendidikan di Indonesia dia masih di belakang jadi mudah-mudahan kalau memang ini dimanfaatkan bisa mendograk juga kualitas pendidikannya lalu kemudian dia bisa mendograk juga kualitas pendidikan di Indonesia secara umum tapi yang jadi masalahnya adalah apakah akses teknologi itu siap atau tidak nah saya melakukan survei ini difokuskan untuk guru menurut saya kenapa harus guru karena guru adalah mereka yang sebenarnya mendrive pembelajaran jadi siswa itu cenderung mengikuti apa saja yang digatakan guru meskipun memang sekarang akses itu sudah banyak siswa bisa belajar juga dari internet tapi peran guru itu masih sangat tidak tergantikan menurut saya jadi kalau gurunya yang menentukan arah belajarnya seperti apa siswa cenderung akan mengikuti termasuk juga menggunakan teknologi nah yang saya fokuskan dalam survei saya ini adalah tentang bagaimana sih pembelajarannya proses pembelajarannya ya kita tahu bahwa berdasarkan peraturan menteri tahun 2005 peraturan pemerintah sorry peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan kita punya yang namanya standar proses pembelajaran jadi standar proses pembelajaran itu saya saya buat dalam tiga tiga kategori besar yang pertama itu ada tahapan persiapan kemudian tahapan pelaksanaan dan tahapan penilaian hasil belajar jadi tahapan persiapan ya sudah pasti kita sebelum mengajar kita harus menuju pada silabus yang sudah dibuat kemudian RPP atau misalnya di kampus disebut RPS atau SAP-nya lalu kemudian fasilitas pendukung pembelajaran lain kalau kita hubungkan dalam kondisi pandemik ini berarti fasilitas pendukung pembelajaran lainnya termasuk di dalamnya adalah teknologi bisa kita pakai misalnya laptop kita bisa pakai handphone dan juga akses internet lalu ada platform yang digunakan misalnya kita bisa pakai Zoom kita bisa pakai email kita bisa pakai WA Group atau juga kita bisa pakai filmit nah tahapan pelaksanaannya setelah semuanya itu sudah kita siapkan kemudian ya kita harus melibatkan peserta didik kita lalu apa sih capaian pembelajaran dari setiap pertemuan yang kita lakukan kemudian metode pembelajarannya seperti apa kalau kita bicara soal metode juga sangat menarik karena otomatis pembelajaran dalam jaringan menyebabkan semua guru harus bagaimana memikirkan metode pembelajaran yang diluar pembelajaran yang konvensional yang biasa mereka kerjakan kemudian tahapan penilaian hasil belajar ini juga penting karena kita bisa mengukur guru-guru pada akhirnya mengukur apakah semua pencapaian itu sudah terlaksana atau belum dan juga yang paling penting adalah tahapannya itu menyangkut penilaian kognitif afektif dan psikomotor ini menjadi menarik karena kita akan lihat apakah penilaian ini semuanya terlaksana atau tidak dalam pembelajaran dalam jaringan nah Bapak-Ibu survei ini saya lakukan kepada saya memilih partisipan secara acak dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku oke sebelum saya membahas hasil temuan saya dari survei yang saya buat itu saya akan mengatakan dulu bahwa memang data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku bahwa di Maluku itu pengguna internet atau pengakses pada jaringan internet itu hanya 34% kalau saya hitung barometernya pasti dari Ambon bisa jadi yang paling banyak menyumbang yang juga mungkin Kabupaten Maluku Tengah yang dekat ada juga Kabupaten Kota Kabupaten Maluku Tenggara dan mungkin Kota Tual karena berdasarkan hasil survei saya juga ternyata banyak partisipan yang berasal dari daerah yang titiknya jauh dari Ambon Kabupaten misalnya Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kabupaten Maluku Barat Daya yang letaknya jauh sekali itu yang berpartisipasi juga sedikit jadi sebenarnya ini sudah tergambar bagaimana sih pembelajaran di sana dengan tuntutan harus daring atau pembelajaran dalam jaringan saya akan mengumparkan hasil surveinya Pak Jendri bisa bantu hasil surveinya ditampilkan Pak Halo Pak Jendri ya sudah tampil Pak sudah oke Pak Jendri jadi gini ya saya melakukan survei dengan beberapa pertanyaan atau beberapa informasi yang ingin saya gali yang pertama itu disini dilihat memang keberadaan guru itu jadi dari mana sih guru-guru yang mengisi angket online saya itu paling banyak memang berasal dari kota Ambon kemudian kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara lalu kemudian ada Kabupaten Maluku Tengah kemudian Kabupaten Seram Bagian Timur Seram Bagian Barat lalu yang paling terakhir itu partisipannya yang presentasinya paling kecil itu dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Parada ini kedua Kabupaten ini terletak sangat jauh dari kota Ambon nah saya bertanya ke mereka bagaimana sih kesiapan mereka dalam melakukan pembelajaran dalam jaringan 66% dari total 104 yang melakukan yang mengisi survei saya mengatakan mereka sangat siap lalu ada juga 12% yang mengatakan mereka kurang siap dan ada juga yang tidak siap maksudnya kesiapan mereka bukan kesiapan teknologinya apakah mereka mungkin karena ketika saya konfirmasi ini merupakan salah tuntutan yang memang mereka harus kerjakan karena instruksinya sudah turun harus melakukan pembelajaran dan jaringan mau tidak mau mereka harus siap jadi mereka siap nah sekarang saya tanya ke mereka bagaimana kesiapan jaringan internet pada lokasi Anda mengajar 34% itu mengatakan jaringan internetnya 30% 30% mengatakan jaringan internetnya itu kurang siap internetnya tidak stabil memang kita tahu bahwa banyak sekali daerah-daerah yang memang secara nasional juga sudah terukur bahwa fiber optiknya itu belum masuk sampai ke sana sudah ada di tiap kabupaten kota yang saya tahu dari data statistik memang fiber optik sudah masuk seluruh kabupaten kota tapi untuk kekecamatan di setiap kabupaten kota itu belum semuanya jadi memang masih mengalami kendala di bagian ini kesiapan jaringan internet menjadi salah satu masalah karena menurut banyak sekali partisipan itu belum siap lalu ini yang lebih menarik adalah platform yang digunakan untuk pembelajaran rata-rata yang menggunakan platform yang digunakan adalah WA kemudian disusul dengan Google disusul dengan ada Zoom lalu juga ada Google Classroom nah Bapak Ibu yang menarik ada satu konvensi yang pernah saya ikuti juga konvensi internasional ada beberapa bahkan bukan di Indonesia saja ada beberapa negara di negara bagian Afrika dan juga ada saya lupa persis negaranya mana tapi yang ditemukan adalah memang aplikasi yang paling platform yang paling sering digunakan adalah WA dan Instagram saya kembali menganalisis mungkin karena WA dan Instagram ini sangat accessible artinya sangat mudah dinyalankan oleh siapa saja jadi mereka menggunakan platform ini yang lebih dominan lalu kemudian kalau mau dihitung dari estimasi penggunaan kuotanya mungkin WA juga menjadi salah satu platform yang dia tidak terlalu menguras kuota internet kita jadi memang paling bisa dibilang favorit untuk guru-guru apalagi kalau misalnya di daerah yang internetnya belum terlalu lancar WA ini menjadi salah satu yang memang paling diminati nah itu tadi Bapak Ibu hasil tentang persiapan pembelajarannya sekarang tentang proses pembelajaran ternyata metode pembelajaran yang digunakan oleh 33% partisipan mengatakan mereka menggunakan diskusi saya konfirmasi diskusinya seperti apa mereka melakukan diskusi via chat jadi diskusinya dilakukan via chat artinya ketika gurunya memberikan topik lalu kemudian ada pertanyaan lalu kemudian oleh siswanya saling direspon jadi 33% melakukan via chat kemudian ada 23% itu melakukan ceramah artinya gurunya saja yang memberikan ceramah yang mungkin seperti Zoom kita lihat banyak sekali guru yang menjelaskan materinya di Zoom siswanya hanya melihat saja siswanya hanya mendengar apa yang gurunya sampaikan secara dominan partisipannya itu menjadikan guru sebagai teacher center lalu kemudian bentuk materi yang digunakan itu paling banyak mereka menggunakan teks nah lagi-lagi saya konfirmasi mereka ternyata biasanya mereka ada yang mengetik atau semacam Q&A dikirimkan ke siswanya berdasarkan topik pembelajaran ada juga yang sudah membuat semacam resume dikirimkan ke siswanya untuk dipelajari jadi teks ini masih mendominasi sedangkan yang mengikuti teks itu adalah visual misalnya infografis dan gambar dan slide presentasi jadi banyak juga guru yang sudah mulai membuat powerpoint kemudian dikirimkan kepada mahasiswa dan siswanya untuk diterjakan lalu Bapak Ibu ini menjadi masalah menurut saya karena siswa itu yang kita tahu mereka punya cara belajar itu berbeda-beda ada yang belajarnya visual ada yang dia nyaman dengan sistem pembelajaran audiovisual ada juga yang audio saja jadi bagaimana guru bisa menampung ini dalam sistem pembelajaran dan pembelajaran itu menjadi salah satu tantangan besar bagaimana guru bisa memenuhi semua cara belajar siswanya atau mahasiswanya itu menjadi tantangan paling besar dan ternyata masih banyak sekali yang harus menggunakan teks tingkat partisipasi peserta didik Bapak Ibu kalau berdasarkan hasil survei yang saya buat banyak guru mengatakan bahwa tingkat partisipasi peserta didik itu cukup nah ini sebenarnya kendala yang sangat besar saya sendiri sebagai pengajar ketika saya saya melihat realitanya adalah ketika saya mengajar banyak mahasiswa saya yang pada saat pembelajarannya itu dilakukan sebelum pandemik ini mereka itu sangat aktif di kelas jadi ada juga yang mereka secara absensinya bagus sekali tapi ketika harus belajar melakukan pembelajaran dalam jaringan ada yang hilang sama sekali tidak ada kontak saya sangat menyesal karena ada di antara mereka yang sangat-sangat luar biasa partisipasi dalam kelas tapi karena pembelajaran pandemik ini mereka pembelajaran dalam jaringan akibat pandemik ini mereka harus di rumah saja dan mereka harus melakukan pembelajaran dalam jaringan dan banyak terkendala karena tidak bisa akses ke internet karena tidak punya kuota internet dan juga tidak punya beberapa dari mereka juga tidak punya smartphone ataupun laptop untuk digunakan sebagai fasilitas untuk menunjang pembelajaran mereka nah yang terakhir itu tentang penilaian hasil belajar seperti yang sudah saya singgung ke depan ini menjadi salah satu hal yang memang menjadi dilema juga oleh para guru dan juga dosen-dosen bahwa memang bagaimana sih kita menyamakan penilaian kita yang saat ini dengan yang sebelumnya bagaimana standarnya itu benar-benar harus dirubat ini menjadi dilema karena penilaian pada akhirnya tidak dilakukan secara komprehensif artinya penilaian itu harus mencakup aktivitas yang ditunjolkan artinya kognitifnya mesti masuk kemudian afektifnya mesti masuk lalu kemudian apa psikomotoriknya juga mesti masuk tapi ternyata pembelajaran pandemi ini tidak bisa mengukur semuanya nah ini menjadi masalah Bapak Ibu nah yang saya temukan adalah 74% dari partisipan mengatakan penilaian mereka terhadap aktivitas pembelajaran itu tidak dapat memenuhi seluruh komponen penilaian jadi tidak masuk afektif tidak masuk semua tidak masuk secara komprehensif artinya tiga-tiganya masuk afektif kognitif dan psikomotorik yang paling menonjol hanya adalah kognitifnya saja afektif dan psikomotoriknya tidak lalu saya mencoba menggali sebenarnya bagaimana sih situasi siswa dari lewat gurunya kendala yang dihadapi seperti apa jadi yang paling dominan 39% lebih mengatakan bahwa siswa mereka itu tidak memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses pembelajaran dalam jaringan nah perangkat ini ya bisa jadi smartphone bisa juga laptop kemudian 33% nya mengatakan bahwa keterbatasan akses jaringan internet ada juga beberapa daerah menariknya saya pernah konfirmasi dengan salah satu guru di Kabupaten Guru Selatan di sana itu akses internetnya terbatas tapi siswanya satu orang siswanya saya punya smartphone bisa dua karena memang di sana lokasinya pernah ada pertambangan itu lokasi tambang emas dan orang tua siswa kebanyakan bekerja di sana jadi mereka mampu membeli smartphone untuk siswanya sayangnya adalah jaringan internet di sana tidak memadai jadi mereka terkendala dengan akses jaringan internet lalu ada 26% lebih mengatakan mereka tidak memiliki kuota internet nah oleh masalah yang ketiga ini memang sih kita lihat ada usaha pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa dan juga siswa untuk memberikan kuota internet kepada siswa dan juga mahasiswa lalu kemudian saya mencoba bertanya kepada para guru itu bahwa apa sih keunggulan pembelajaran dalam jaringan menurut mereka di sini 32% lebih mengatakan bahwa pembelajaran dalam jaringan itu menurut mereka keunggulannya adalah karena pembelajarannya tidak harus dilakukan di sekolah jadi mereka bisa lakukan di rumah atau mungkin kadang di jalan mereka bisa melakukan pembelajaran itu artinya dia lebih fleksibel lalu kemudian ada 30% guru yang mengatakan bahwa pembelajaran dalam jaringan ini ternyata merupakan suatu pengalaman baru bagi mereka ya ini menarik juga karena ada banyak guru yang bisa saya katakan mereka kaget dengan pembelajaran seperti ini dan kesiapan mereka belum memadai kemudian mereka harus melakukan pembelajaran ini karena kuntutannya dan ini menjadi pengalaman baru bagi mereka lalu kekurangan pembelajaran dalam jaringan menurut guru-guru di Maluku itu adalah yang paling dominan di sini mereka mengatakan bahwa kekurangannya adalah karena partisipasi peserta didik itu menjadi lebih rendah daripada pembelajaran konvensional ya ini jadi dilema juga kadang guru itu merasa senang kalau mengajar dengan situasi kelas dimana partisipasinya siswanya itu sangat baik atau yang datang itu banyak tapi ketika tiba-tiba harus lewat pembelajaran dalam jaringan banyak yang tidak bisa berpartisipasi lalu kemudian kekurangannya juga adalah yang saya dapatkan dari daerah-daerah yang memang jauh di kepulauan ya bahwa jaringan internet tidak stabil jadi ini menjadi tantangan besar juga lalu kemudian ketercapaian pembelajaran juga menjadi tidak maksimal jadi itu adalah tiga kekurangan pembelajaran dalam jaringan yang secara dominan disampaikan oleh para guru itu oke saya juga bertanya tentang ekspektasi mereka jadi jika pembelajaran ini akan menjadi bagian dari new normal dalam dunia pendidikan di waktu yang akan datang apa tanggapan mereka ternyata 55% lebih partisipan mengatakan bahwa mereka kurang setuju namun tetap akan menjalankannya ini menarik sama sekali Bapak Ibu karena saya mencoba menggali apa sebenarnya yang menjadi alasan mereka kenapa kurang setuju tapi tetap harus menjalankannya mereka mengatakan begini ya kalau sudah ada instruksi dari pusat ya kita guru hanya mengikutinya saja ya itulah nasib mereka ya mereka tetap harus mengikuti aturan yang sudah diturunkan dari pusat kemudian 34% mengatakan ya mereka setuju lalu Bapak Ibu saran mereka oleh kepada pemerintah apa yang harus diperhatikan pemerintah jika memang pembelajaran ini akan menjadi bagian dari new normal mereka kebanyakan 40% lebih ya Bapak Ibu mereka mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan bantuan fasilitas pendukung pembelajaran dalam jaringan bagi peserta dari keluarga yang kurang mampu ya kira kalau flashback di penelitian di hasil temuan sebelumnya memang banyak juga peserta yang tidak masuk karena mereka terbatas lewat kuota internet tidak punya fasilitas pendukung jadi memang atas dasar ini para guru mengatakan bahwa memberian bantuan berupa fasilitas pendukung pembelajaran dalam jaringan itu menjadi salah satu yang harus diperhatikan lalu kemudian 34% lebih itu mengatakan bahwa pemerintahan fasilitas serta kualitas dan jaringan internet jadi pemerintahan fasilitas dan kualitas jaringan internet juga harus diperhatikan lalu disusul dengan perancangan kurikulum khusus bagi pembelajaran dalam jaringan dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran oke nah saya akan bacakan ringkasan hasil survei saya yang pertama adalah himbawan kemendikbud untuk melakukan pembelajaran jarak jauh oleh semua satuan pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan baru bagi para guru di Provinsi Maluku keterbatasan akses jaringan internet di hampir sebagian besar wilayah kabupaten kota di Provinsi ini menjadi faktor utamanya hal tersebut juga didukung oleh kesiapan guru yang dalam penggunakan teknologi untuk pembelajaran yang masih sangat rendah kemudian rangkaian sistem pembelajaran konvensional yang harus mengalami transformasi ke dunia digital secara mendadak turut berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran kemudian tingkat partisipasi peserta didik yang cukup rendah pada pembelajaran dalam jaringan menjadikan guru mengalami kesulitan untuk mengontrol perkembangan pengetahuan peserta didik serta berdampak pada proses penilaian hasil belajar kendati demikian para guru menganggap proses pembelajaran dari rumah sebagai suatu pengalaman baru yang membuat cara kerja mereka lebih fleksibel lalu dalam kaitannya dengan wacana pembelajaran dalam jaringan sebagai sistem pembelajaran pasca pandemi COVID-19 sebagian besar guru mengaku kurang setuju namun akan tetap menjalankannya para guru berharap kedepannya pemerintah harus memberikan bantuan pendukung pembelajaran dalam jaringan bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu nah kesimpulan saya begini Bapak Ibi pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 ini semakin memperlihatkan ketimpangan sistem pendidikan di Indonesia infrastruktur pendidikan yang tidak merata dan kurikulum yang tidak sesuai membuat kesenjangan pendidikan semakin melebar sebagai wilayah dengan karakteristik kepulauan Provinsi Maluku memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikannya secara secara merata terlebih di era revolusi industri 4.0 ini hal tersebut masih denominasi oleh minimnya akses jaringan internet serta fasilitas pendukung lainnya lalu kemudian pembelajaran masa pandemi COVID-19 secara umum yang menitikberatkan pada penggunaan teknologi sebagai media perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran alhasil kecakapan guru dalam penggunaan teknologi akan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran namun faktanya banyak guru di Maluku yang belum mampu memanfaatkan teknologi pada pembelajaran lalu sebagai bagian dari wacanan yang normal dalam bidang pendidikan sistem pembelajaran dalam jaringan harusnya menjadi tradisi baru menurut saya ini harus menjadi tradisi baru bagi para guru di waktu yang akan datang dengan demikian peningkatan kapasitas guru untuk menjadi lebih melek teknologi harus menjadi perhatian penting di samping pemerataan fasilitas pendukung serta kurikulum pembelajaran dalam jaringan kecakapan guru menggunakan teknologi berbasis internet akan mempermudah jalannya sistem belajar-mengajar di era new normal nanti ya kira-kira demikian Bapak Ibu untuk menutupnya saya punya saya mengutip ada kutipan ya dari Ki Hajar Dewantara dia mengatakan begini bahwa untuk semua guru jangan setengah hati menjadi guru karena anak didi kita telah membuka sepenuh hati lalu setiap kita adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah jadi belajar dalam pandemi ini harusnya menjadi satu kebiasaan baru dan harusnya sudah disadari bahwa dimana saja kita bisa belajar termasuk di rumah kita oke kira-kira begitu Bapak Ibu hasil temuan saya dan presentasi saya sisanya nanti bisa kita diskusikan selebihnya saya kemarikan ke moderator terima kasih Bapak Frank ya halo oke terima kasih Bapak Franklin oke baik kepada seluruh partisipan yang sudah halo ya halo halo bisa dengar suara saya Bung Feri bisa Bung Vincent bisa Ibu Neti oke kepada seluruh narasumber ini ada banyak pertanyaan yang boleh diperhatikan di PNA oke kepada seluruh narasumber mungkin boleh memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para partisipan di pertanyaan di PNA oke mungkin untuk pertama saya serahkan kepada Bung Feri oke baik terima kasih saya hanya bicara mengenai dua hal dari pertanyaan ini satu soal harga kenapa harga komoditi petani sampai saat ini itu tidak tidak berdaulat begitu dan yang kedua bagaimana seharusnya kebijakan itu berpengaruh sampai kepada rakyat miskin nah pertama kenapa petani tidak berdaulat secara dalam harga memang perdebatannya kompleks dan kita pasti juga akan sampai menyinggung ke ekonomi politik negara lagi negara kita sendiri sampai hari ini negara kita masih memposisikan dirinya sebagai penyuplai bahan mentah negara kita belum menjadi negara yang produksi memproduksi sendiri sumber daya alamnya misalnya kita ambil contoh cengkeh pala sawit nah sampai sekarang itu negara tidak sebagai yang memproduksi tapi hanya menyuplai bahan mentah saja nah di sisi lain yang dihadapi petani cengkeh misalnya itu juga adalah mata rantai produksi yang terlalu panjang tadi juga sempat Bung Vincent juga dijelaskan seorang petani itu dari desa berhadapan dengan tengkulak tengkulak ini berlapis-lapis sampai ke pusat industri artinya panjang rantai itu berarti konsekuensinya adalah memotong harga kemudian yang kedua seperti bagaimana sih seharusnya memperlakukan rakyat miskin di tengah krisis sampai sekarang persoalan di negara kita termasuk juga di kota Ambon dan provinsi Maluku data data dan perspektif mengenai siapa orang miskin itu basis datanya tidak jelas dan perspektif siapa yang disebut dengan orang miskin itu juga tidak jelas nah jadi dari situ muncul sekarang kekecauan banyak rakyat yang merasa tidak dibantu sementara di sisi lain bantuannya tidak menyentuh langsung ke orang miskin tapi misalnya lebih di apa ya lebih banyak kasus dikorupsi oleh para elit-elit di kampung atau di negeri dan sebagainya nah kemudian kalau kita lihat juga sampai hari ini dana APBN yang diserap untuk penanganan covid itu baru 4% nah artinya negara sendiri sebenarnya lebih concern ke kebijakan kebijakan yang sebelumnya dibanding dia mengambil resiko untuk apa ya memperlukan perpisahan kepada orang miskin jadi kalau dilihat dari kebijakan itu sudah pasti kita sebagai apa menurut saya orang-orang miskin dalam di tengah krisis ini tidak ada tempat lain untuk berlindung selain mengandalkan dengan segala kekuatan nah di kota Ambon lahan yang lahan yang untuk mereka bisa berinisiatif sendiri itu sudah terbatas sangat terbatas seperti yang saya tunjukan tadi mereka menanam karena sudah tidak ada lahan ya di atas kintal orang di wilayah kelain hutan wilayah negara dan sebagainya artinya di tengah impitan itu inisiatif rekodisi memang sangat terbatas itu terima kasih oke baik mungkin kepada Ibu Netty ada pertanyaan tadi juga kepada Ibu Netty ada kepada Bapak Vincent ada kepada Bapak Franklin supaya boleh menanggapi seluruh pertanyaan oke kepada Ibu Netty saya serahkan terima kasih moderator halo udah dengar ya ya dengar putus-putus nih kayaknya oke dengar ibu oke nah ini saya lagi baca nih question and answer dari Ibu Neneng ya bertanya bahwa selama ini di beberapa daerah banyak masyarakat di daerah masyarakat pesisir yang mengandalkan komunitas wisata alam di sekitar lingkungan mereka pada saat pandemi kita tahu bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terpukul untuk itu pengembangan SDM seperti apa yang paling baik untuk masyarakat pesisir yang terbiasa mengandalkan sektor wisata alam di sekitar mereka seperti ini karena tidak mudah tentunya bagi masyarakat seperti ini yang sendirung statis terhadap perubahan saya akan menjawab terima kasih ibu atas pertanyaannya pada saat pandemi yang paling terpukul adalah sektor wisata tapi ini mungkin ada istilah mungkin kita kenal the power of kepepet gitu ya ibu bahwa di pandemi ini adalah tuntutan menuntut masyarakat harus berubah harus berubah bahwa harus berubah sesuai tadi ada yang namanya discovery artinya masyarakat harus menemukan gitu ya harus menemukan second option atau pendapatan lain yang mungkin ya yang mungkin bukan menjadi pendapatan utama mereka walaupun misalnya pendapat utama tadi ibu bilang dari pariwisata jadi memang disini masyarakat sendiri ibu harus menemukan opportunity dari hal-hal lain misalnya di luar pariwisata itu sekian moderator oke terima kasih ibu neti oke selanjutnya saya serahkan kepada bapak Vincent oke baik terima kasih terima kasih juga untuk cukup banyak pertanyaan terkait kekerasan terhadap perempuan anak ya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya jadikan satu terkait standpoint saya dalam menganalisis kekerasan pak 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 perempuan bisa dimatikan dulu siapa oke terima kasih nah pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena ada penyebab mendasarnya dan yang paling terlihat misalnya pemicunya soal ekonomi tapi penyebab dasar yang sering terlihat misalnya soal pemahaman ideologi atau soal tafsir keagamaan misalnya misalnya bagaimana mengkonstruksi laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga kemudian berhak melakukan apapun terhadap istrinya dalam hari ini perempuan dan perempuan harus tunduk atau takluk terhadap laki-laki nah pada lapisan ini antara soal pemahaman ideologi atau tafsir keagamaan atau mungkin bahkan juga konstruksi budaya kemudian apa di internalisasi ke dalam cara berpikir bahwa laki-laki yang mempunyai kuasa yang lebih terhadap perempuan ini yang menjadi penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender karena definisi definisi yang dikeluarkan kekerasan berbasis gender pun terjadi ketimpangan bukan terjadi ketimpangan relasi gender itu di dalam hubungan laki-laki dan perempuan atau dalam hubungan rumah tangga nah kenapa saya bicara seperti ini karena dalam penelitian kami pun tidak kenapa saya mengatakan seperti ini dan mengatakan bahwa ekonomi politik dan persoalan lain yang tampaknya dari luar sebagai penyebab kekerasan tapi kemujian hanya menjadi pemicu karena di masyarakat pesisir atau dalam masyarakat bukan pesisir sekalipun orang-orang yang terpapar COVID-19 dan terkena dampak ekonomi tidak semua melakukan kekerasan ada keluarga yang mendapat tekanan secara ekonomi tapi tidak melakukan tidak terdapat laporan KDRT jadi memang itu bisa terjadi karena pandangan atau internalisasi nilai yang datang kepada laki-laki atau dalam keluarga bahwa saya lebih berkuasa terhadap dia jadi saya bisa menaklukan dia dan kekerasan sejatinya merupakan media untuk menaklukan perempuan dalam kasus kekerasan terhadap berbasis gender atau dan juga dalam kekerasan dalam rumah tangga nah disini yang yang sangat mendasar dalam pembicaraan tentang ketidakadilan gender itu sendiri jadi dimulai dari situ tapi kemudian dalam penelitian saya memang menelisik lebih jauh tentang pemicu dari tekanan ekonomi yang berdampak juga sangat mendominasi karena concern kita tentang apa yang sedang terjadi saat ini nah ini ada beberapa pertanyaan lain yang saya lihat tentang apa yang bisa misalnya saya baca Pak Moderator saya bisa minta waktunya untuk baca satu-satu nah itulah yang berdasar disebut sebagai patriaki ibu Solvina itu terinternalisasi bagaimana kita menafsirkan ajaran keagaman kita bagaimana tafsir-tafsir kebudayaan kita itu yang perlu dilihat nah ibu atau bapak Franing Badu mohon maaf kalau saya salah menyebutkan untuk menjamin perlindungan terhadap kekerasan nah ini ada pertanyaan yang mirip sebenarnya sudah banyak sekali protokol kemudian komana perempuan juga sudah mengeluarkan satu gerakan namanya berjarak ya saya lupa kepanjangan seperti apa ada banyak protokol yang dibuat oleh pemerintah persoalannya implementasi dan bagaimana itu sampai pada daerah-daerah yang cukup jauh dari sarana informasi itu yang perlu kita concern karena akses informasi pada daerah-daerah pesisir yang dalam pulau-pulau kecil itu cukup terbatas ada tapi penguasaan informasi ada pada kelompok orang tertentu nah sebenarnya yang kita bisa lakukan dalam situasi seperti ini sebenarnya kelompok-kelompok strategis seperti apa ya kelompok-kelompok perempuan atau kelompok-kelompok pemuda yang mempunyai akses terhadap informasi berani untuk speak up terhadap kegiatan-kegiatan terhadap masalah-masalah seperti ini nah dalam situasi pandemi ada yang bertanya bahwa bagaimana kita melakukan dalam situasi pandemi ya benar pak bukan bapak sendiri kita semua merasakan bagaimana kita mau teman-teman diayasan yayasan pun cukup sedih untuk menceritakan bahwa bagaimana mereka bisa melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan sedangkan mereka tidak menjamin keselamatan jiwa dari diri mereka sendiri dan juga korban kekerasan itu sendiri makanya situasi ini sama-sama sulit bagi korban kekerasan tapi juga orang yang ingin mendampingi satu-satunya bukan satu-satunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan misalnya memperkuat pengaman lewat jaring-jaring sosial yang dimenfaatkan media sosial kita bisa misalnya melakukan kampanye-kampanye terhadap peringatan akan bahaya kekerasan terhadap perempuan anak-anak melalui media sosial atau melakukan memberi ruang bagi korban kekerasan yang kita temui memberi laporan pada melalui daring atau lewat hotline atau lewat media-media sosial apapun dimanfaatkan karena memang sama-sama tidak bisa meyakinkan bahwa orang situasi kesehatan yang tidak cukup aman apa yang bisa dilakukan oleh keluarga supaya mencapai kesetaraan dan bisa dilakukan hal-hal yang mengatasi kejenuhan ada beberapa pertemuan seperti itu sebenarnya kita lihat dalam situasi COVID seperti ini yang diubah adalah nilai di dalam keluarga itu saya belum berkeluarga tetapi pemahatiri-pemahatiri sudah berkeluarga dan pembagian peran dalam keluarga yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama mengerjakan tugas tanpa membedakan jenis kelamin itu cukup membantu misalnya dalam situasi pandemi muncul banyak sekali tuntutan bagi perempuan untuk melakukan sesuatu supaya jangan bosan karena kejenuhan dalam rumah kemudian perempuan dituntut untuk melakukan apapun yang kreatif nah kalau ini satu kali kan tidak apa-apa tapi kalau berulang kali menjadi tuntutan yang dilakukan dia sedangkan dia mempunyai tanggung jawab atau tugas lain yang harus dilakukan misalnya mengurus urusan domestik kemudian urusan pekerjaan yang dilakukan di rumah ini akan menambah beban nah itu bisa dilakukan secara bersama-sama misalnya yang paling sederhana sekarang muncul sekali banyak orang yang bercocok tanam di saat-saat pandemi jadi apa dilakukan nonton baca secara bersama-sama antara keluarga itu cukup membantu dan apa dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan anak secara bersama-sama sebagai keluarga nah pertanyaan tentang bagaimana menguatkan perlindungan dan peran perempuan serta memperkuat peran komunitas perempuan nah pertanyaan ini tidak saya jawab karena kapasitas saya untuk apa berbicara tentang komunitas perempuan dalam hal ini tidak terbatas saya tidak mempunyai akses terhadap bagaimana gerakan komunitas perempuan sampai masuk kepada titik-titik paling rentan dalam masyarakat pesisir tapi advokasi yang dilakukan untuk merubah peraturan misalnya gustu-gustu tugas yang secara lokal di desa yang dilakukan oleh komunitas perempuan untuk melibatkan keterwakilan perempuan seharusnya dikawal oleh kita sebagai masyarakat itu itu yang bisa kita lakukan untuk mengawal apa yang sudah dilakukan tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan mereka untuk masyarakat pesisir nah ada satu pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab supaya Pak Angki juga bisa menjawab ada pertanyaan yang juga dari satu orang dari Maluku Tengah Pak Glen Calamor dimana terjadi kasus ini bagus juga untuk kita perhatikan tentang perempuan perempuan di pesisir yang kemudian terlibat hutang dan kemudian ditertekan oleh tagihan atau sesuatu yang berdampak dari penagihan-penagihan hutang itu nah sebenarnya ada regulasi yang mengatur kenapa jaminan orang yang melakukan peminjaman pada pada pihak-pihak tertentu yang harus mempertimbangkan situasi pandemik seperti ini sebenarnya seperti ini harus dilaporkan kita harus melaporkan kasus seperti ini karena ombudsman di Maluku misalnya kalau saya salah bisa dikoreksi sudah melakukan pemanggilan atau memberi jaminan terhadap orang yang meminjam uang pada satu pihak tertentu untuk melonggarkan nah tapi persoalannya itu tidak terjadi di kelompok-kelompok agar rumput nah ini sebenarnya harus dilaporkan nah ini ada banyak nah saya pikir seperti itu Pak Jen mungkin terlewat mungkin kita bisa diskusi di Q&A terima kasih terima kasih sampai boleh Bapak cek juga di Q&A oke silahkan Bapak Franklin halo Bapak Franklin sepertinya Bapak Franklin halo Bapak Franklin Bapak Franklin sepertinya ke narasumber yang terakhir sepertinya akses terputus halo Bapak Franklin bisa dengar suara saya halo Bapak Franklin oke mungkin pemateri 4 sepertinya ada gangguan sinyal atau apa oke mungkin kepada seluruh partisipan nanti boleh di untuk komunikasi lebih lanjut jikalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan kepada narasumber boleh nanti partisipan japri ke admin dan nanti saya akan berikan nomor kontak para narasumber jikalau ada pembahasan yang kurang memuaskan pada saat ini oke saya ucapkan terima kasih kepada Bung Perry Bung Franklin Bung Vincent dan Ibu Netty yang dari Jakarta dan seluruh tim ngampus yang sudah selalu berpartisipasi dan selalu standby menemani kami dalam acara webinar hari ini sungguh luar biasa kerjasamanya sehingga terlaksana webinar yang luar biasa pada sesi kedua ini oke halo ibu au oke nanti mungkin sebelum ditutup oleh ibu dekan nanti mungkin ada yang mau disampaikan Bung Ferry saya kira kalau dari saya cukup ya oke Afin ada untuk penutupnya ada mana tahu ada kata-kata penutup yang mau disampaikan para narasumber saya cukup oke ibu nanti oke untuk mengakhiri kegiatan webinar kita hari ini mungkin langsung saya serahkan kepada ibu dekan fakultas FIPK kepada ibu dokter Asia saya persilahkan baik terima kasih Pak Jendri Bapak Ibu narasumber di kegiatan webinar ini yang saya hormati Pak Ferry Rangi Pak Vincent Weno Pak Franklin Ibu 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 siapa namanya Pak Jendri Ibu Neli Ibu Neti Ibu Neti Terima kasih banyak untuk kesediaan berbagi di kegiatan webinar di hari ini dan terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan kepada peserta webinar di hari ini saya melihat ada chat dari peserta itu banyak yang mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah di-share di kegiatan webinar ini mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini oleh keempat narasumber di kegiatan webinar ini bermanfaat kepada semua peserta yang terlibat dalam kegiatan webinar ini saya hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang terlibat di kegiatan ini dan berharap jika ada kegiatan yang sama di waktu-waktu yang akan datang Bapak Ibu bisa tetap berkontribusi bersama dengan kami mungkin itu dan kepada para peserta kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah terlibat dalam kegiatan webinar ini bagi peserta yang bertanya-tanya tentang sertifikat itu linknya link presensinya jika Bapak Ibu peserta sudah mengisi maka otomatis sertifikatnya itu langsung masuk ke email Bapak Ibu sekalian jadi jika Bapak Ibu tidak mendapat sertifikat itu artinya Bapak Ibu tidak mengisi presensi yang diedarkan oleh panitia nah sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi peserta dan juga narasumber di kegiatan webinar hari ini sebagai dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang membawahi kegiatan ini kegiatan webinar hari ini kami ucapkan terima kasih dan semoga kegiatan kegiatan lanjut Bapak Ibu peserta juga bisa terlibat sekian dan terima kasih Tuhan memberkati oke terima kasih kepada seluruh narasumber Julie Syahrul iya Pak Jendri lupa lupa Bu Jul dan Pak Syahrul baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih banyak sama-sama terima kasih Bu nanti sama-sama Pak Vincent Pak Jendri Pak Perry Bu Nethi jalan-jalan ke Ambon siap jika ada umur dan rezeki Pak pasti ke sana Pak amin amin terima kasih Bu Siaya terima kasih Bu Ayah ya terima kasih Pak Jendri Bu Nethi Pak Vincent Pak Franklin terima kasih Bapak Syahrul selalu setia selalu setia menemani setiap kegiatan kita nanti jumpa tanggal 27 juga ya ya tanggal 27 kegiatan minggu depan ya Ibu ya Bapak minggu depan ya dan ini nanti pesertanya juga lumayan ini karena materinya lumayan menarik dan sangat dibutuhkan banyak para sepertinya sepertinya bakal membludak lagi ya ini linknya belum saya sebar belum ada promo nanti untuk selengkapnya Pak boleh dilengkap boleh dikirimkan ke kami nanti biar Mas Arul bantu blasting untuk questionernya Pak oke ke para peserta yang belum disi oke yang ini nanti saya share ke Ibu Julia baik oke terima kasih Ibu Jules terima kasih Sama-sama sampai jumpa sampai jumpa oke Liv ya iya Liv ya Pak Jendri terima kasih Ibu Neti semoga sehat selalu oke terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu